Agains the Gods, episode 1181 seolah terbangun dari mimpi yang mengejutkan. Sebanyak delapan pertempuran akan diadakan besok. Empat pertarungan putaran kedua Conferred Gods Group, dan empat pertarungan putaran ketiga Losers Group. Meskipun mereka sudah siap secara mental, semua orang dari alam Dewa Api merasa hati mereka tenggelam saat melihat nama lawan Huo Poyun di daftar pertandingan. Penerus penguasa pedang, salah satu dari empat anak Dewa Wilayah Timur, Jun Silei. Huo Poyun tidak mengubah ekspresi wajahnya, tapi tangannya perlahan mengepal. Yan Juhae dan Huo Ruli saling memandang. Mereka sangat paham tentang kekuatan, penerus pedang, yang juga merupakan, salah satu dari empat anak Dewa di Wilayah Timur. Mereka telah melakukan kontak dekat dengan pasangan guru murid di alam lagu salju sebelum tiba di alam langit abadi. Jun Silei masih berusia muda, namun aura cara pedang yang terkumpul di dalam tubuhnya membuat dua penguasa ilahi agung seperti mereka merasa khawatir di dalam hati. Sama sekali tidak mungkin bagi Huo Poyun untuk menjadi lawannya. Suasananya tetap tegang selama beberapa saat, setelah itu Huo Ruli mengendurkan mahkotanya. Dia menamparkan bahu Huo Poyun dengan keras sambil berkata sambil tersenyum, Yuner, kamu hanya harus memberikan yang terbaik dalam pertempuran besok. Tidak masalah apakah kamu menang atau kalah. Kamu telah melampaui ekspektasi saya sebanyak seratus, tidak, seribu kali lipat dengan mampu mencapai sejauh ini, dan juga telah memenangkan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk alam Dewa Api kita. Oleh karena itu, kamu tidak perlu merasakan tekanan lagi. Huo Poyun perlahan menganggupkan kepalanya, tapi tidak mengatakan apapun. Yun Che melirik ke arah Huo Poyun. Dia tahu benar bahwa tekanan sebenarnya untuk Huo Poyun tidak berasal dari ekspektasi alam Dewa Api, tapi dari ekspektasinya sendiri. Di putaran kedua Conferet Guts Group, pertarungan pertama antara anak Dewa Wilayah Timur akhirnya akan terjadi Luo Changsheng vs Lu Lengchuan. Pertarungan antara empat anak Dewa Wilayah Timur tidak diragukan lagi akan menjadi pertarungan terbesar antara generasi muda Wilayah Dewa Timur. Catatan, seharusnya putaran, kedua, seperti yang disebutkan di atas, bukan putaran, ketiga. Rupanya ini adalah kesalahan yang dibuat oleh penulisnya. Yun Che langsung terkejut saat melihat daftar pertandingan putaran kedua Conferet Guts Group. Sui, Mei, Yin, dia sebenarnya, masih belum tersingkir. Terlebih lagi, dia ada di grup Dewa yang diberikan. Apa yang sedang terjadi? Mudah untuk membayangkan kekuatan besar yang dimiliki oleh mereka yang masih tersisa di kelompok Dewa yang diberikan. Luo Changsheng, Jun Silei, Sui Yingyue, dan Lu Lengchuan bersama-sama memonopoli setengah dari tempat itu, dan Meng Duansi serta Cao Feng keduanya berada di alam roh ilahi tingkat ke-9. Mereka semua adalah ahli absolut yang telah menempati posisi 10 besar dalam babak penyusihan. Sebagai perbandingan, kekuatan besar Huo Poyun di alam roh ilahi tingkat ke-7 sudah pasti mendekati tingkat terbawah di antara 32 calon Dewa yang diunggulkan. Jadi dia bisa disebutkan karena masih berada di grup Dewa yang diunggulkan. Menurut pendapat mayoritas, beruntung adalah alasan terbesar terjadinya hal seperti itu. Lagi pula, kedua lawannya sejauh ini belum kalah karena dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa, atau semacamnya. Salah satu dari mereka, Lu Chen Yuan, tidak siap karena sikapnya yang arogan dan angkuh, dan bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Yang lainnya adalah Luo Chang'an, yang kekuatannya berada di level terbawah dibandingkan dengan kontestan lainnya, dan telah memasuki grup Dewa yang diberikan tanpa harus bertarung. Tapi kenapa Sui Mei Yin masih berada di grup Dewa yang diberikan? Di hari pertama kompetisi, dia langsung pergi setelah kebobolan, dan dia bahkan tidak hadir di lokasi pertarungan sehari sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa-apa tentang pertarungan lain dalam pertempuran para Dewa. Dia tidak melihat nama Sui Mei Yin di daftar pertandingan putaran kedua grup pecundang hari ini, dan tentu saja mengira dia telah tersingkir. Lagi pula, meskipun dia berhasil masuk ke grup 32 menganugerahkan kandidat Dewa dengan trik, kekuatan profound hanya berada pada tingkat pertama alam roh ilahi. Jadi, wajar jika dia segera tersengkir dalam pertempuran para Dewa. Dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dilihatnya saat ini. Bukan hanya tak tersingkir, namanya justru masuk dalam daftar macu putaran kedua konferet Guts Group besok. Tuan Istana Bing Yun, bagaimana Sui Mei Yin menang dalam pertempuran sebelumnya? Yun Che bertanya padamu Bing Yun sambil memandangnya. Di antara delapan orang dari kelompok Dewa yang diberikan, empat berada di alam roh ilahi tingkat 10, dan dua berada di alam roh ilahi tingkat 9. Kuo Poyun sudah dianggap, jadi bagi seseorang seperti Sui Mei Yin untuk berada di sana dengan kekuatan profound dari alam roh ilahi tingkat pertama hanyalah. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi? Mu Bing Yun menjawab, Sui Mei Yin memang mengandalkan kekuatan untuk tetap berada di grup Dewa yang diunggulkan. Meskipun kekuatan profoundnya hanya pada tahap awal alam roh ilahi, kekuatannya tidak dapat diukur berdasarkan konvensi normal. Sama seperti dalam kasusmu. Kekuatan Yun Che jauh melampaui tingkat kekuatannya, terutama karena dia memiliki warisan unik dari Dewa Pencipta. Dia memiliki profound pulse Dewa Jahat yang melawan surga. Tapi apa yang diandalkan oleh Sui Mei Yin yang membuatnya begitu kuat? Mengenai bagaimana dia melawan-lawannya. Kamu akan bisa melihatnya sendiri di pertarungan besok. Yun Che terkejut sekali lagi. Mu Bing Yun jelas terdengar seolah-olah dia menyiratkan bahwa Sui Mei Yin mungkin juga akan menang dalam pertempuran besok. Dia akan menang melawan Meng Duan Si, yang berada di alam roh ilahi tingkat ke-9. Sebaiknya kamu memperhatikan lawanmu besok, kata Mu Bing Yun dengan nada serius. Dalam daftar pertandingan putaran ketiga grup pecundang, Yun Che sekilas menemukan dirinya. Pertarungan 1, Alam Beladiri Ilahi, Wu Guike Alam Roh Ilahi Tingkat Kedelapan, VS Alam Lagu Salju, Yun Che Alam Kesengsaraan Ilahi Tingkat Kedelapan. Wu Guike Saat Yun Che mengangkat kepalanya, terjadilah pertemuan dengan konduktor jahat. Wu Guike sedang duduk di samping Wu Sanzun, Raja Alam Beladiri Ilahi. Ada suasana di matanya, tetapi mengandung lebih banyak kehangatan. Dia hampir kehilangan seluruh kedudukan dan reputasinya karena membantu Yun Che untuk menipu. Selain kekecewaan dan kekejaman, ada rasa takut di dalam diri mereka juga. Yun Che membawa dua benda pemeras hebat bersamanya. Yun Che mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan nada rendah, kita benar-benar ditakdirkan, iya. Mu Bing Yun tidak menemukan sedikitpun keseriusan di wajah Yun Che. Dia bertanya dengan nada suara rendah, seberapa yakin kamu bisa meraih kemenangan melawan-lawan setingkat Wu Guike. 100 persen, Yun Che segera menjawab tanpa ragu sedikitpun. Mu Bing Yun mengungkapkan pendapatnya, sebelum dia berkata sebagai peringatan, pastikan untuk tidak meremehkan Wu Guike. Teknik profound dari Alam Beladiri Ilahi sangat keras, ganas, dan mendominasi, sehingga sulit untuk dieksekusi. Namun, Wu Guike tidak hanya cukup mahir untuk mengeksekusinya dengan mudah di usia yang begitu muda, dia juga telah mengembangkannya ke tingkat yang sangat tinggi. Kekuatan pertarungannya akan melampaui lawan dengan level yang sama. Alasan dia terjerumus ke dalam grup pecundang adalah karena dia dipukul oleh Luo Changsheng. Setelah berakhirnya pertempuran para dewa hari ini, 16 orang tersingkir. Hanya 16 yang tersisa dari 32 calon dewa yang diberikan. Tapi, siapa sangka ternyata Yun Che lah yang menimbulkan sensasi terbesar dan paling menarik perhatian. Dia telah mengalahkan sepenuhnya Luo Changsheng, Alam Roh Ilahi tingkat ke-6, dengan kekuatan profound di Alam Kesengsaraan Ilahi tingkat ke-8. Selain itu, dia telah mengabaikan kekuatan besar dari Alam Seng Yu saat dia mempermalukan Luo Changsheng seratus kali lebih banyak daripada dirinya sendiri, di panggung dewa yang diberikan. Salah satu dari dua fakta ini sudah cukup untuk membuat semua orang mengubah ekspresi wajah mereka, dan bahkan banyak yang terlihat terkejut. Bahkan para ahli dari Alam Bintang Besar, termasuk Raja Alam Besar, tidak berani mempercayai mata mereka. Yun Che jelas mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini, tapi dia tidak khawatir sedikitpun. Sementara tindakannya telah menyebabkan gelombang dahsyat dan menimbulkan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia kultifasi kekuatan profound di wilayah Dewa Timur, dia kembali ke kediamannya dan duduk di sisi kolam tempat dia diam-diam melewati malam sebelumnya, diam-diam memikirkan semuanya. Karena aturan bahwa tidak ada orang luar yang diizinkan untuk mengunjungi atau mengganggu kandidat Dewa yang diberikan selama periode pertempuran Dewa yang diberikan, maka tempat tinggal di Alam Lagu Salju dan Alam Dewa Api menjadi sangat sunyi. Jika tidak, pasti banyak orang akan mengunjungi Yun Che setelah penampilannya hari ini. Yun Che, Mu Bingyun berjalan mendekatinya tanpa suara. Dia membuka telapak tangannya di depan Yun Che, ini adalah mutiara roda waktumu yang diumumkan kemarin. Setelah setiap dua putaran, para kontestan akan mendapatkan mutiara roda waktu untuk mengobati luka fisik mereka dan memulihkan kekuatan mereka, selama mereka tidak tersingkir. Kata Yun Che sambil mengambilnya, Terima kasih, Tuan Istana Bingyun. Mu Bingyun menarik kembali tangan yang seputih salju, Apakah kamu tidak berencana menggunakan mutiara roda waktu ini untuk menyesuaikan kondisimu? Lawanmu besok pasti akan jauh lebih kuat dari luo changan. Tidak perlu, kata Yun Che sambil tersenyum tipis. Saya hampir tidak menghabiskan kekuatan saya saat melawan luo changan. Terlebih lagi, mengingat kemampuan pemulihannya, yang jauh lebih luar biasa daripada orang biasa, itu sudah cukup untuk memulihkan sepenuhnya dalam waktu satu malam, bahkan jika dia telah menghabiskan sebagian besar daya. Menatap Mu Bingyun menunjukkan sedikit penjelasan di atas. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya sekali lagi, meminta kamu memberi saya perkiraan-perkiraan kekuatan kamu saat ini. Yun Che menundukkan kepalanya sedikit, saya tidak tahu. Setelah saya menyaksikan empat pertempuran grup dewa yang diberikan besok, saya akan memiliki gambaran kasar tentangnya. Namun, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menang melawan Wu Guike. Apa yang Mu Bingyun rasakan dari Yun Che bukanlah kesombongan karena peningkatan besar dalam kekuatan dan mengalahkan luo changan secara menyeluruh. Itu adalah keyakinan yang tak tergoyahkan yang dia simpan di dalam hatinya. Namun, melihatnya begitu tenang dan percaya diri justru membuat sorot matamu Bingyun menjadi rumit. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba bertanya dengan suara lemah, Yun Che, sepertinya kamu benar-benar tidak jelas tentang orang yang memberi kekuatan yang kamu miliki saat ini. Yun Che terkejut. Dia berkata dengan bingung, Um, kekuatanku meningkat pesat karena kekuatan obat dari pil giopenta semesta yang telah aku sempurnakan di dalam penghalang roda waktu. Apa yang ingin disampaikan oleh Istana Master Bingyun? Lalu kenapa aura tuanmu ada di tubuhmu? Mu Bingyun perlahan menutup mata indahnya, karena dia merasa sulit menenangkan pikiran dan emosi yang melonjak di pikirannya. Kekuatan obat dari pil giopenta alam semesta terlalu dahsyat, dan pada dasarnya saya tidak dapat menerapkannya dengan energi saya sendiri. Oleh karena itu, Chang lah yang membantu saya melalui semua ini. Jawab Yun Che, karena dia merasa ragu di dalam hatinya. Tidak ada alasan bagimu Bingyun untuk tidak menyadarinya. Jadi maksudmu kamu telah menyegel indera luarmu selama proses pemurnian pil giopenta semesta. Yun Che menganggupkan kepalanya. Kekuatan obat dari pil giopenta alam semesta itu beberapa kali lebih kuat dari yang kuduga, jadi aku tidak berani membiarkan diriku terganggu oleh pengaruh luar. Terlebih lagi, aku masih dikelilingi oleh bahaya meski berusaha begitu. Hati-hati. Jika bukan karena guru yang mengarahkan energinya ke dalam tubuh saya untuk membantu saya menyempurnakan kekuatan obat, hidup saya kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Memandu energinya. Kedalam tubuhmu. Dadamu Bingyun naik turun dengan berat. Dia menghela nafas ringan dan berbalik, pil alam semesta pentapasti dapat meningkatkan kultivasi seorang praktisi mendalam sebelum mereka mencapai kesengsaraan ilahi, tetapi dalam kasus kamu, kamu telah memasuki alam kesengsaraan ilahi. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa hanya dengan mengandalkan pil giopenta semesta, kamu dapat meningkatkan navigator kamu dari tahap awal alam kesengsaraan ilahi hingga tahap akhir. Selain itu, pembuluh darahmu yang didalamnya sangat tidak normal dibandingkan dengan orang biasa, dan karenanya akan membutuhkan energi yang jauh lebih besar untuk meningkatkan pukulanmu dibandingkan dengan orang lain. Yunce perlahan berdiri, tapi dia hanya bisa melihat bagian belakangmu Bingyun, meskipun ada satu alasan lain dibalik peningkatan kekuatanku yang dalam, kekuatan obat dari universe pentajade pil memang sedikit. Luar biasa. Tuan Istana Bingyun, maksudmu? Tuan mengeksekusi beberapa metode rahasia lain padaku sambil membantuku menyempurnakan kekuatan obat. Mu Bingyun tidak menjawab, dan malah berkata dengan ringan, jika dia tidak menyesuaikan apapun, itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin kamu mengetahuinya. Atau orang lain dalam hal ini. Oleh karena itu, kamu tidak perlu bertanya lebih jauh. Jangan tanya tuanmu tentang hal itu juga. Yunce, kamu hanya perlu mengingat satu hal. Suaramu Bingyun tiba-tiba menjadi agak dingin. Saya berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku, jadi wajar jika aku menampung dengan berbagai cara. Tapi, tuanmu tidak berhutang apapun padamu. Dia telah membantu kamu dalam banyak hal karena dia ingin memberikan isyarat yang baik kepada kamu. Jangan pernah melakukan apapun yang akan mengecewakannya. Hati Mu Bingyun selalu tenang seperti air yang tenang. Suaranya lembut seperti awan, seringan dan pelan seperti kabut. Tapi, Yunce sebenarnya merasakan nada dingin yang dalam suaranya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Yunce berdiri di tempatnya, dengan ekspresi kosong di seluruh wajahnya. Dia memperhatikan bagian belakang Mu Bingyun yang sudah bergerak menjauh, jauh ke suasana dengan kecepatan lambat. Setelah itu, dia menghilang dari tempatnya. Di tengah lingkungan yang sepi, Yunce terus menatap ke depan dengan pandangan kosong untuk waktu yang lama. Benar-benar ada makna mendalam yang tersembunyi di balik kata-kata Mu Bingyun. Dia samar-samar ingat bahwa dua tahun yang lalu, ketika Mu Suanyin menangkapnya di Pulau Laut Ilusi dan membawa kembali ke alam lagu salju, Mu Bingyun sepertinya telah berbicara dalam bahasa yang sama. Nada yang sama. Ketika dia melihatnya saat terbangun. Apa sebenarnya arti kata-katanya? Yunce kembali duduk di sisi kolam dengan kerutan. Segera, dia menutup matanya dan mulai mencoba mengingat detail proses pemurnian pil giyokpenta alam semesta di dalam penghalang roda waktu. Butuh waktu yang cukup lama hingga universe Penta Jade Pil dapat dimurnikan secara sempurna. Ketika dia akhirnya membuka matanya, penghalang roda waktu masih ada, tapi hanya tersisa lapisan sangat tipis. Jelas sekali bahwa penghalang itu hampir menghilang. Oleh karena itu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi dan segera memusatkan pikirannya untuk menggabungkan jiwa dewa Phoenix S yang diberikan gadis Phoenix S kepadanya. Mengingat pembulu darah dan jiwa profonnya, proses fusi jiwa ilahi Phoenix S secara alami sangat cepat. Seluruh proses telah selesai dengan sukses dalam waktu kurang dari tiga hari. Tapi bukan karena dia terbangun sendiri, tapi teriakan Muswanyin lah yang membangunkannya. Penghalang roda waktu telah menghilang saat dia terbangun, dan waktu untuk pertempuran dewa yang dianugerahkan hari ini akan terjadi. Permulaan semakin dekat. Dia dibawa ke formasi mendalam teleportasi oleh Muswanyin dan bergegas ke panggung penganugerahan dewa dengan kecepatan tertinggi, namun masih akan terlambat untuk pertempuran. Selama periode ini, dia kadang-kadang menutup indranya, kadang-kadang memusatkan pikirannya sepenuhnya untuk berkultivasi, dan kadang-kadang terbakar oleh ketidaksabaran. Tentu saja tidak ada waktu baginya untuk memikirkan berbagai hal dengan hati-hati sampai sekarang. Namun saat ini, dia akhirnya mengingat kembali kenangan dirinya menyempurnakan Pil Giyopenta Alam Semesta karena dia merasa ragu. Dia langsung merasakan sesuatu yang aneh setelah memikirkan sedikit tentang proses pemurnian. Aura yang melonjak setiap kali kekuatan obatnya lepas kendali. Itu jelas merupakan aura luar tetapi bisa menyatu sempurna dengan aura miliknya. Nanti, kapanpun aura itu muncul, itu akan menjadi sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Hal yang paling penting adalah saat aura itu muncul di dalam dirinya, dia segera merasa familiar karena suatu alasan. Perasaan akrab. Yunce tiba-tiba teringat kembali saat berada di penjara Inferno penguburan dewa. Di dalam bahtera suan primordial, dia harus melakukan tindakan tidak bermoral agar tidak membiarkan musuanyin terluka oleh darah naga bertanduk dalam kondisi terluka parah. Dia telah melanggarnya sepuluh kali lebih aneh. Aura yang mengalir terbalik ke tubuhnya dengan sendirinya setiap kali dia memperkosanya, dan menyebabkan kekuatannya yang dalam menerobos dari alam divine origin ke alam jiwa ilahi. Yunce tiba-tiba berdiri seolah-olah tubuhnya terkena listrik. Dia menatap kosong ke depan untuk waktu yang lama, dan otaknya kacau. Mustahil. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa guru? N. Agains the Gods, Episode 1182 Kekalahan Instan. Ketika Mubing Yun datang ke halaman pada pagi hari berikutnya, dia menemukan Yunce diam-diam berdiri di tepi kolam. Tubuhnya memiliki lapisan embun pagi yang tebal, yang menunjukkan bahwa dia belum tidur sepanjang malam. Yunce berbalik untuk melihat Mubing Yun. Dia merasakan sesuatu dari ekspresi matanya, tapi dia tidak mengalihkan pandangan darinya. Matanya masih terlihat lembut seperti hari sebelumnya. Dan, sekarang bahkan ada sedikit keteguhan juga. Tuan Istana Bing Yun, saya jamin bahwa saya sama sekali tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakan guru, kata Yunce tiba-tiba. Mubing Yun terkejut. Dia berkata dengan nada ringan dengan menyatukan yang sangat rumit di matanya, kamu tidak perlu meyakinkanku tentang apapun. Pertempuran dewa yang diberikan akan segera dimulai, jadi mari kita berangkat. Dalam pertempuran para dewa hari ini, 16 teratas akan bersaing satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini akan menjadi jauh lebih keren dan menakjubkan dari sebelumnya. Mubing Yun terbang ke panggung penganugerahan dewa membawa serta Yunce. Kecepatannya tidak terlalu cepat, dan dia tidak mengucapkan katapun sepanjang perjalanan. Karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan Muswanyin, tidak dapat dihindari bahwa suasana di antara keduanya menjadi agak aneh. Mubing Yun, khususnya, tidak dapat memiliki pikiran yang sama seperti sebelumnya saat menghadapi Yunce. Dia tidak bisa menerima apa yang telah dilakukan Muswanyin, dia juga tidak mengerti alasan dibaliknya. Dia entah bagaimana masih bisa menerima Muswanyin memaafkannya dua tahun lalu. Bagaimanapun, niat awal Yunce adalah untuk menyelamatkannya. Tapi, kenapa dia melakukannya kali ini? Saudara Yun, senior Bing Yun. Pada saat itulah suara Huopo Yun terdengar dari belakang. Sosok Mubing Yun menghentikan langkahnya. Dia mendorong tangan seputih saljunya ke samping, saat dia mengambil kembali energinya pada Yunce, ingatlah untuk tidak terlambat. Setelah menyelesaikan kata-katanya, sosok seputih saljunya melintas dan muncul beberapa kilometer jauhnya. Yunce. Huopo Yun sendirian dan segera datang ke sisi Yunce. Yunce menoles sambil tersenyum tipis, Kak Poyun, kenapa kamu sendirian? Di mana tuanmu dan yang lainnya? Huopo Yun menjelaskan, tadi malam, guru dan master sekte yang menggabungkan kekuatan mereka untuk membangun, alam roh api, demi saya, dan meminta saya mengolahnya di dalamnya dengan bantuan penghalang roda waktu. Saat ini, mereka sedang dalam proses mengambil, alam api roh. Karena pertarunganku diadakan menjadi yang pertama hari ini, mereka khawatir aku akan terlambat sehingga mereka menyuruhku berangkat ke pertempuran para dewa di depan mereka. Mereka akan segera tiba di sana. Jadi begitu. Yunce menganggukkan kepalanya. Saudara Poyun, lawanmu hari ini adalah Jun Silei. Bagaimana yakin kamu menang melawan dia? Yah. Huopo Yun tertawa getir. Sejujurnya, saya benar-benar tidak percaya diri sedikitpun. Namun, meskipun saya tidak percaya bahwa saya bisa melawannya, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan saya. Merasakan bahwa Huopo Yun tidak takut dengan reputasi besar Jun Silei, dan malah penuh perlawanan, Yunce pun mengkhawatirkan kekhawatirannya sambil berkata sambil tersenyum, tentu saja. Ngomong-ngomong. Kakak Yun, Huopo Yun menyampaikan suaranya tiba-tiba, saat dia bertanya dengan nada ragu-ragu. Kenapa senior Bing Yun? Meninggalkanmu seperti ini? Bukankah ini hal yang sangat normal? Jawab Yunce. Tidak, bukan itu. Namun Huopo Yun menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan merasakan, sesuatu yang aneh jika itu adalah senior lainnya, tapi perlakuan senior Bing Yun terhadapmu. Bagaimana aku harus mengungkapkannya? Dia pada dasarnya tidak memperlakukanmu seperti murid dari generasi muda. Dia selalu bersikap lembut dan lembut kepada kamu seperti seorang ibu atau kakak perempuan. Setidaknya begitulah menurutku, yang membuatku merasa sangat iri juga. Oleh karena itu, aku melihat dia melakukan hal yang aneh tadi. Yunce sedikit terkejut, dan tiba-tiba wajahnya ke samping secara tidak wajar. Sambil menghindari terjadinya orang lain, dia berkata dalam satu tarikan napas, karena dia seorang wanita. Huopo Yun. Pada saat ini, aura dingin yang tidak normal menyelimuti tubuh mereka. Seolah-olah pedang tajam telah menggores jiwa mereka secara tiba-tiba. Yunce dan Huopo Yun secara bersamaan memutar kepala mereka dengan kecepatan kilat. Seorang gadis muncul tidak jauh di sebelah timur pada suatu waktu. Dia mengenakan pakaian seputih salju, memiliki penampilan yang sangat cantik, dan ada pedang perunggu tua di punggungnya. Seluruh dirinya tampak seperti seorang dewi yang keluar dari gulungan gambar kuno. Dia sebenarnya memiliki mata yang sangat indah, tapi ada cahaya dingin yang berbahaya dan menusup jiwa yang memacar darinya. Penerus penguasa pedang, Jun Silei. Saat mereka mendekat, rasanya seperti ujung pedang ditusukkan ke tenggorokan mereka. Tapi Jun Silei mengalihkan pandangannya pada saat berikutnya, dan tidak melirik mereka lagi. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin dan dia pergi jauh dalam sekejap. Seperti, aura yang sangat kuat. Huopo Yun menarik napas berat. Mungkinkah ini niat pedang tak berbentuk yang guru ceritakan pada ku tadi malam? Yunce mengerutkan kening. Tatapan dan aura Jun Silei yang jelas-jelas penuh kebencian membuatnya merasakan sedikit beban di hatinya. Meskipun hal yang sama akan terjadi setiap kali Jun Silei melihatnya, situasi kali ini berbeda dari sebelumnya. Saudara Poyun, kata Yunce dengan keseriusan yang tak tertandingi. Kamu harus sangat berhati-hati saat melawan Jun Silei dalam waktu singkat. Hem, aku tahu. Huopo Yun mengangguk dengan berat. Tidak, maksudku kamu harus berhati-hati karena dia akan menyerangmu dengan kejam. Ah, Huopo Yun terkejut, ketika dia bertanya dengan tidak mengerti, mengapa? Jangan bilang kamu lupa bahwa dia dipaksa untuk meminta maaf berlutut dengan tuanku sebelumnya di alam lagu salju. Ini tentu saja merupakan hal yang sangat mengarahkan bagi seseorang yang merupakan penerus SWOT Soverein dan menjadi pusat perhatian masa. Setiap kali dia melihatku di alam langit abadi, dia melihat dengan penuh kebencian, seolah-olah dia sangat ingin mencincangku hingga berkeping-keping. Hanya saja dia tidak mendapat kesempatan untuk menyerangku. Tapi, dia tahu tentang persahabatan antara kamu dan aku, dan kemungkinan besar akan melampiaskan amarahnya padamu. Nada suara Yun Che cukup serius, yang membuat Huopo Yun mengangkat alisnya. Dia berkata dengan ragu-ragu, itu seharusnya tidak terjadi, kan? Yun Silei adalah penerus penguasa pedang, dan salah satu dari empat anak dewa wilayah timur yang sangat terkenal. Dia tidak akan menegaskan dirinya untuk melakukan hal seperti itu. Itu tidak sesuai dengan identitas dan statusnya, kan? Memang benar dia adalah penerus penguasa pedang, tapi pada akhirnya dia juga seorang wanita. Wanita hanya jangan melupakan balas dendamnya. Fiu, sepertinya kamu tidak punya pengalaman menderita sakit kepala karena wanita. Eh, aku berterima kasih pada saudara Yun atas peringatannya. Saya akan berhati-hati. Huopo Yun hanya bisa menganggupkan kepalanya. Meskipun dia tidak menyetujui pendapat Yun Che, dia tetap tidak mengabaikan nasihatnya sepenuhnya karena kepercayaannya pada Yun Che, dan dia mengingat kata-katanya dengan sangat hati-hati. Saat mereka sampai di area panggung penganugerahan dewa, Yun Che segera menarik perhatian yang tak terhitung banyaknya. Bahkan semua kaisar dewa agung terus mengawasi untuk sementara waktu. Ketika dia pertama kali tiba di alam dewa, itu hanya untuk bertemu Jasmine, jadi dia bermaksud untuk tetap low profile, dan tidak menarik perhatian siapapun. Namun, dia dengan cepat membuat khawatir seluruh sekte ilahi Phoenix S, dan juga menjadi murid langsung dari master sekte. Dalam waktu singkat beberapa tahun, karena kemanjaan eksklusif Muswanyin, dia telah memperoleh kedudukan sedemikian rupa sehingga dia hampir berdiri di bawah satu orang dan di atas semua orang di alam lagu salju. Setibanya di alam langit abadi, dia tidak ingin menarik perhatian orang lain. Namun, dalam waktu kurang dari dua bulan, namanya telah menyebar luas, dan dia telah mengejutkan semua raja alam dan kaisar dewa. Setelah pertempuran sehari sebelumnya, bahkan seluruh wilayah dewa timur dikejutkan oleh perbuatannya. Mengingat semua hal yang dia miliki atau pikul, sepertinya sudah tidak mungkin lagi hidupnya aman dan tenang. Dia sendiri juga merasakannya. Dan mungkin, itu adalah sifat yang menyebabkan hasil seperti itu. Segera, kaisar naga dan lima kaisar dewa semuanya telah tiba, dan akhirnya tibalah saatnya pertempuran dewa yang diberikan hari ini dimulai. Mereka sudah mengetahui tentang, peristiwa besar tersebut, tetapi kaisar naga dan kaisar dewa sitian belum meninggalkan alam langit abadi. Sangat jelas bahwa mereka juga sangat tertarik dengan sesi konvensi dewa mendalam wilayah dewa timur ini. Mungkin, mereka tertarik pada satu atau lebih peserta dalam konvensi tersebut. Kami sekarang akan mengadakan pertarungan pertama di putaran kedua Conferet Gods Group. Huo Poyun dari Alam Dewa Api versus Jun Silei, penerus penguasa pedang. Jun Silei berasal dari, Pavilion Pedang Jasperher, tetapi yang terhormat Ku Hui memperkenalkannya sebagai, penerus pedang penguasa. Jelas sekali bahwa yang terakhir ini membawa lebih banyak bobot. Pada hari ini, pertempuran pertama yang diadakan adalah kelompok dewa yang diberikan. Setelah pengumuman yang mulia Ku Hui, Huo Poyun melompat ke udara dan mendarat di panggung dewa yang diberikan. Dia memegang pedang penghancur iblis di tangannya, dan nyala api gagak emas telah menyebar ke seluruh tubuhnya hingga ke pedang-pedang. Dia sudah berada dalam mode pertempuran begitu dia memasuki panggung. Orang-orang yang hadir di setiap sudut panggung penganugerahan dewa dapat merasakan aura kuat api gagak emas dan keinginan bertarungnya. Pemuda ini memang baik. Di area tempat duduk sebelah timur, Kaisar Langit-Langit Abadi menganggupkan kepalanya, sambil memuji dengan murah hati, dia memiliki prestasi seperti itu meskipun berasal dari bintang dunia menengah. Ia masih sangat muda namun masih menguasai penggunaan api gagak emas yang dianggap api paling sulit dikendalikan. Terutama, jika dia tidak menunjukkan tanda-tanda miring, ketika lawannya sama kuatnya dengan penerus penguasa pedang, itu menunjukkan bahwa dia pasti akan sukses besar di masa depan. Dia benar-benar patut dipuji. Bahkan Kaisar Naga pun mengangguk setuju. Setelah itu, dia berkata dengan nada deklaratif, tapi sayang sekali dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Tubuh Jun Silei berkelebat seketika dan seolah-olah dia dibawa oleh angin sepoi-sepoi, dengan ringan melayang ke puncak panggung dewa yang diberikan saat dia mendarat. Tapi persiapannya sebelum pertempuran berbeda dari Huo Poyun yang memiliki keinginan bertarung tanpa akhir yang membara di hatinya. Dia berdiri diam dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya yang dingin. Dia masih membawa pedang tanpa nama, pedang yang tidak bisa dia gunakan, milik Swat Soverein di punggungnya. Dia tampak seolah-olah dia terisolasi dari dunia dan tidak memedulikan kehidupan fana. Mulai. Mendengar perintah yang terhormat Ku Hui, kobaran api di tubuh Huo Poyun mencapai ketinggian lebih dari 300 meter, menyebabkan sebagian besar panggung dewa yang diunggulkan diwarnai dengan warna emas samar. Namun, Jun Silei tetap tidak terpengaruh sama sekali, dan tidak ada sedikitpun perubahan pada auranya. Bahkan matanya yang indah dan mempesona sepertinya tidak menatap ke arah Huo Poyun. Kerutan besar muncul di wajah Huo Poyun saat dia merasakan sikapnya yang memandang rendah dirinya. Tapi dia tidak marah karenanya, dan malah semangat bertarungnya semakin membara. Dia berteriak keras, Huo Poyun dari alam dewa api meminta bimbingan. Hah! Skri! Di antara tiga pemilik api tertinggi, gagak emas memiliki kekuatan pembakaran dan pemusnahan terbesar serta rasa keangkuhan dan martabat yang paling kuat. Membawa garis keturunan gagak emas terkuat dalam sejarah alam dewa api, sifat Huo Poyun secara alami juga menerima pengaruh terbesar darinya. Garis keturunan biasanya tidak muncul dengan sendirinya, tetapi begitu energinya distimulasi, itu akan terpicu sepenuhnya. Gambar api besar dari gagak emas muncul di belakang Huo Poyun, saat ia melebarkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan yang kuat. Bum-bum-bum-bum-bum. Lusinan garis api gagak emas meledak secara bersamaan pada saat ini, berkembang menjadi lusinan teratai api emas murni. Ketika cahaya api dari teratai-teratai itu semakin kuat hingga mencapai batasnya, seolah-olah puluhan matahari telah muncul di langit di atas panggung dewa yang diberikan, sehingga hampir tidak mungkin bagi para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang hadir untuk berani menatap lurus ke arah mereka, seperti yang mereka rasakan. Kaget di hati mereka. Aura ini. Dan kecepatan di mana kekuatan api yang dalam dilepaskan. Apakah dia benar-benar hanya berada di alam roh ilahi tingkat ketujuh? Seorang raja alam bintang tengah yang mengolah teknik profound atribut api berteriak dengan keterkejutan yang tak terkendali. Lagi pula, itu bukanlah nyala api biasa. Itu tidak lain adalah api gagak emas yang jauh lebih sulit dikendalikan daripada api dalam biasa. Tidak, yang paling sulit dikendalikan bahkan di antara semua api ilahi. Sepertinya inilah kekuatan sejatinya. Dia dengan mudah bisa mengalahkan Luce Nyuan lebih awal bukan karena kecerobohan pihak lain atau semacam kebetulan. Menghadapi Jun Silei, Huo Poyun tidak menahan diri sedikitpun dan melepaskan seluruh kekuatan nyala api, menyebabkan banyak ahli berseru kagum lagi dan lagi. Namun sebaliknya, Jun Silei bahkan tidak menggerakkan jarinya di depan Huo Poyun dan membiarkan Huo Poyun melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Hanya kerutan samar yang tidak terdeteksi yang muncul di wajahnya selama ini. Dia jelas-jelas menunjukkan kesombongan yang sangat dalam, tapi Huo Poyun tidak terkejut atau marah sedikitpun dan perlahan mengarahkan pedang penghancur iblis ke depan. Setelah itu, gambar api gagak emas mengeluarkan teriakan yang menggetarkan langit sekali lagi. Aura dari semua teratai api terhubung satu sama lain, dan terbang menuju Jun Silei seperti meteor menyala yang jatuh dari luar angkasa. Bagus. Huo Ruli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan keras, saat dia berdiri dengan semangat. Kamu harus membayar harga karena meremehkan Poyun, bahkan jika kamu adalah penerus penguasa pedang. Yan Juhae juga berteriak pelan. Pandangan yang tidak biasa juga muncul di mata Yun Che. Dia bisa merasakan dengan lebih jelas dibandingkan orang lain betapa kuatnya gerakan Huo Poyun ketika aura dari banyak teratai api terhubung satu sama lain. Meskipun kekuatan profound Jun Silei melebihi Huo Poyun dalam tiga bidang kecil, kekuatan api gagak emas yang dimiliki Huo Poyun benar-benar luar biasa. Menilai dari fakta bahwa dia dengan mudah mengalahkan Lu Che Nguan, Yun Che benar-benar yakin bahwa kekuatannya cukup untuk menyaingi para ahli alam roh ilahi tingkat sembilan. Jun Silei telah bertindak sombong dan sombong dan bahkan tidak bergerak sedikitpun selama ini, dia juga tidak melepaskan auranya. Sekarang Huo Poyun mampu mengumpulkan dan melepaskan kekuatan api sepenuhnya karena memiliki cukup waktu untuk itu. Saat teratai api mendekat ke tubuhnya, Jun Silei akhirnya menunjukkan beberapa gerakan. Dengan lambayan lengannya, pedang tajam muncul secara tiba-tiba. Seluruh pedangnya bersinar dan putih. Tebalnya kurang dari setengah inci dan panjangnya kurang dari satu setengah meter. Terlepas dari kenyataan bahwa seluruh langit ditutupi oleh api gagak emas, secara mengejutkan tidak ada emas yang terpantul di atasnya. Pedang ini disebut Misty Light, dan secara pribadi diberikan oleh Jun Wuming kepada Jun Silei. Itu juga merupakan pedang yang dia sempurnakan untuk penerusnya di masa depan selama perjalanan panjangnya selama puluhan ribu tahun untuk mencari penerus. Jun Silei dengan ringan mengacungkan Misty Light segera setelah dia menghunusnya. Dalam sepersekian detik, semua suara antara langit dan bumi menghilang secara tiba-tiba. Bahkan sinar cahayanya tiba-tiba menjadi gelap. Di bidang penglihatan setiap orang yang hadir, hanya cahaya yang berkelap-kelip yang terlihat melintas dengan cepat, yang tampak lebih megah dan mempesona daripada bintang jatuh. Garis cahaya yang berkelap-kelip ini menembus satu demi satu teratai, menembus ruang angkasa, dan menembus beberapa lapisan api saat menghantam dada Huopoyun. Setelah itu, menembus hingga menembus dadanya. Cahaya yang berkelap-kelip ini jelas sangat cepat, tetapi saat ia menembus segala sesuatu yang dilaluinya, sepertinya perjalanan waktu telah melambat sepenuhnya. Semua orang, termasuk mereka yang memiliki kultivasi terlemah di sini di alam kesengsaraan ilahi, dengan jelas melihat setiap hal yang terjadi ketika cahaya yang berkelap-kelip melintas di udara. Ding! Saat cahaya yang mengalir menabrak penghalang isolasi, cahaya itu menyebar dan menghilang dalam waktu singkat. Dunia tiba-tiba kembali ke keadaan, normal pada saat ini. Teratai api, termasuk yang bahkan tidak bersentuhan dengan cahaya yang berkelap-kelip, terpotong seluruhnya menjadi dua bagian dan menghilang di udara. Darah dari tubuh Huo Poyun berceceran saat dia menjerit mengerikan sambil diterbangkan dengan paksa. Tubuhnya terbang jauh keluar dari penghalang dan menabrak tanah di luar panggung dewa yang diberikan. Begitu Jun Silei bergerak, Huo Poyun langsung mengalami kekalahan. N. Agains the Gods, Episode 1183 Pertempuran Anak Dewa Panggung dewa profaun menjadi benar-benar sunyi, dan ekspresi tercengang tetap terlihat di wajah semua orang untuk waktu yang lama. Yun! Yuner! Di tengah keheningan, terdengar suara keras seperti sambaran petir. Huo Ruli sekarang tidak punya ketenangan untuk mempedulikan hal-hal lain, saat dia dengan cepat terbang ke sisi Huo Poyun, dan dengan cepat dan hati-hati membawanya kembali. Dada dan punggung Huo Poyun berlumuran darah. Meskipun luka luarnya kecil, luka di dalamnya sangat parah. Tapi sekilas, penyakitnya tidak parah hingga tidak bisa diobati, yang membuat Huo Ruli merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketika dia tiba-tiba melihat sorot mata Huo Poyun, perasaan hatinya yang santai menjadi beberapa kali lebih kencang secara tiba-tiba. Huo Poyun kehilangan kesadaran. Dia tidak mengurangi rasa sakit karena kondisinya yang terluka parah, atau bahkan mengarahkan auranya yang dalam untuk menekan lukanya. Sebaliknya, dia berbaring di sana dengan sangat tenang. Mata terbuka, tetapi seolah-olah tertutup lapisan asap tebal, matanya kehilangan kilau dan fokus. Seolah-olah dia sedang bermimpi. Melihat Huo Poyun tumbuh begitu lama dan menyenangkan, bagaimana mungkin Huo Ruli tidak mengetahui sifatnya. Dia menangani orang atau benda dengan kelembutan dan ketulusan, namun memiliki rasa martabat yang sangat kuat. Khususnya, warisan dari gagak emas dan api gagak emas telah menjadi kebanggaan terbesarnya dan juga kebalikannya. Sangat mudah untuk membayangkan betapa hebatnya pukulan yang dia derita saat dikalahkan secara instan, meskipun faktanya dia telah melepaskan seluruh kekuatan api gagak emas miliknya. Apalagi Huo Ruli sama sekali tidak mengharapkan hasil seperti itu. Yuner, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata Huo Ruli dengan suara setenang mungkin untuk menghiburnya. Dia adalah penerus penguasa pedang, jadi tidak mungkin dikalahkan olehnya. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Kamu adalah kebanggaan guru, dan kebanggaan alam dewa api juga. Huo Poyun masih dalam keadaan mengamati, dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Pada saat inilah dia mendengar suara Jun Silei yang sedingin es dan menghina, Huff, ini adalah praktisi muda terkuat dari dewa api. Pada akhirnya, dia hanya bisa mencapai ini. Kamu. Huo Ruli menoleh dengan sangat marah, tapi tidak peduli betapa marahnya hatinya, dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kesabaran. Suasana hening di panggung penganugerahan dewa, dan semua orang menatap dengan takjub ke arah pemandangan di depan. Kekuatan yang dibawakan Huo Poyun begitu menakjubkan sehingga dia menerima pujian dari semua raja alam, dan bahkan dari eksistensi terbaik seperti kaisar langit-langit abadi dan kaisar naga. Tapi, Jun Silei baru saja menggunakan satu ayunan pedangnya. Untuk langsung menghancurkan apinya, melawan kemauan dan harga diri, seperti gelembung. Semua orang dari alam dewa api berdiri. Murid mereka masing-masing gemetar karena mereka tidak percaya atau menerima hasil seperti itu. Yun Che juga sedikit mengecilkan pupilnya, saat gelombang badai muncul di hatinya. Jadi ini, kekuatan penerus Swat Soverein. Inilah kekuatan empat anak dewa wilayah timur. Jurus pedang yang langsung mengalahkan Huo Poyun mengandung kekuatan yang sangat besar sehingga jauh, jauh melampaui harapan Yun Che. Itu berarti kekuatan Jun Silei jauh lebih besar dari perkiraannya. Jelas sekali bahwa yang mulia Kuhui pun tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ketika dia akhirnya sadar, dia melirik Jun Silei ke dalam-dalam, dan mengumumkan dengan suara keras, Huo Poyun berada di luar batas area panggung penganugerahan dewa, dan dengan demikian telah jatuh ke dalam grup pecundang. Dia akan memasuki pertarungan putaran keempat grup pecundang besok. Jun Silei telah menang, dan akan memasuki pertarungan putaran ketiga grup dewa yang diunggulkan lusa. Semua orang yakin bahwa mustahil bagi Huo Poyun untuk menjadi lawan Jun Silei, namun mereka juga sangat menantikan penampilan saat menghadapi seseorang yang mengaku Jun Silei. Mereka ingin menyaksikan sendiri batas akhir kekuatan kuda hitam mutlak ini, namun mereka tidak menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Ini jelas bukan karena Huo Poyun adalah kontestan yang sangat lemah. Ketika dia melepaskan kekuatan apinya, itu memang mengejutkan semua orang. Sebaliknya, itu karena fakta bahwa Jun Silei terlalu kuat sehingga dia dikalahkan seperti itu. Dia mendapatkan kemenangan mudah di semua pertarungan sebelumnya, jadi dia belum menunjukkan kekuatan yang sebenarnya sejauh ini. Gambaran cahaya pedang yang baru saja mengalahkan Huo Poyun, dan membuat dunia seolah-olah membeku, masih terpatri dalam benak mereka, dan mereka tidak bisa melupakannya. Dengan Huo Poyun yang terluka parah, Huo Ruli tidak lagi memikirkan hal lain. Dia membawa Huo Poyun bersamanya, dan dengan cepat terbang ke luar negeri. Para tetua dari Sekte Gagak Emas juga berdiri dan mengikuti di belakangnya. Yan Juhae tidak mengikuti mereka dan tetap berdiri di tempatnya selama beberapa waktu. Namun, wajahnya menunjukkan kegelisahan dan kegelisahan. Yun Che menurunkan alisnya. Dia jelas merasakan sesuatu yang aneh dari aura tidak biasa dari Huo Poyun. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berencana untuk mendekat dan melihatnya, tapi Mu Bingyun mengulurkan tangannya untuk menariknya kembali, jangan terganggu. Yun Che perlahan duduk, tapi dia merasakan beban di hatinya. Dia yakin Jun Silei akan melampiaskan kemarahan dan kebenciannya dalam pertarungannya dengan Huo Poyun, tapi dia tidak menyangka hal itu akan dilakukan seperti rupa. Dengan mengerahkan kekuatan absolut terhadap pihak lain. Jurus pedang itu juga semakin meningkatkan reputasi Jun Silei yang sangat mulia. Melihatnya perlahan-lahan terbang menjauh dari panggung penganugerahan dewa seperti Dewi, dengan pedang tua di punggung, para praktisi muda yang hadir di tempat itu merasa seolah-olah mereka sedang memandang dewa. Meskipun mereka berasal dari generasi yang sama, jika Jun Silei adalah langit, maka keberadaannya tidak berarti seperti lumpur atau debu. Jun Silei telah menjadi terkenal di seluruh wilayah Dewa Timur sejak dia menjadi penerus penguasa pedang. Pada saat yang sama, banyak sekali keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang karena dia adalah seorang wanita. Kemudian, dia salah menjadi satu dari empat anak dewa di wilayah timur, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa penguasa pedang telah membuat pilihan yang tepat, serta bakatnya sebagai seorang praktisi profound. Pada hari ini, seluruh wilayah Dewa Timur sekali lagi menyaksikan dan mengakui kehebatan keberadaan penerus penguasa pedang generasi ini. Terlebih lagi, itu hanya satu gerakan darinya. Yang jelas jauh dari sebanding dengan tingkat kekuatan aslinya. Saya tidak berpikir bahwa pencapaian Jun Silei di bidang pedang sudah mencapai sejauh ini, Mu Bing Yun menghela nafas dengan suara rendah. Mungkin, kekuatan saat ini juga tidak jauh dari Luo Changsheng. Yun Che langsung mengangkat alisnya, mungkin. Tidak sampai sejauh itu. Mungkinkah seseorang yang bertanya pada Jun Silei masih belum bisa menandingi Luo Changsheng sama sekali? Di antara generasi muda wilayah Dewa Timur, tidak termasuk kerajaan, Luo Changsheng benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan, jawab Mu Bing Yun. Banyak rumor tentang dia yang begitu mencengangkan hingga terdengar seperti legenda. Luo Changsheng akan bertarung di pertempuran berikutnya, Jadi lihat sendiri mengapa dia disebut sebagai orang terkuat di antara generasi muda wilayah Dewa Timur. Selanjutnya, kita akan mengadakan pertarungan kedua dari putaran kedua Conferet Gods Group. Luo Changsheng dari alam Seng Yu versus Lu Lengcuan dari alam langit terselubung. Luo Changsheng dan Lu Lengcuan sama-sama merupakan bagian dari, empat anak dewa di wilayah Timur, dan ini adalah pertarungan pertama antara anak dewa dalam pertempuran dewa yang diberikan. Setelah pengumuman yang mulia kuhui, mengirimkan semua orang mengutarakan pada panggung dewa yang diberikan. Salah satunya adalah yang terkuat dari empat anak dewa. Dan yang lainnya adalah yang terlemah dari empat anak dewa. Meskipun keduanya adalah anggota dari, empat anak dewa wilayah Timur, dan mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama, alam roh ilahi tingkat sepuluh, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka sehingga banyak orang yang membayangkan mustahil. Agar Lu Lengcuan dapat mengatasi dan memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Dua sosok manusia muncul di panggung penganugerahan dewa pada saat yang sama, dan berdiri saling menghadap. Lu Lengcuan memiliki tubuh yang sangat tinggi dan lebar. Tingginya hampir sembilan kaki, dan sangat berotot sehingga tubuhnya bisa dibandingkan dengan Xiaoyuanba di masa mudanya. Dia belum melepaskan kekuatan yang ada di dalam, namun aura tebal dan berat telah muncul di depannya, memberikan kesan gunung yang mengjulang tinggi di depan tubuhnya. Di sisi lain, Lu Lengcuan mengenakan pakaian putih. Rambut hitamnya terikat ke belakang, dan ada aura yang tidak jelas di tubuhnya. Kulit wajah dan meniru lembut, cerah dan cacat tanpa seperti seorang gadis muda. Menambah penampilan yang luar biasa, dia jelas tampak seperti seorang cendikiawan lemah yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang cara profound. Kedua anak dewa itu diam, dan ekspresi wajah serta mata mereka tenang. Tidak ada sedikit pun suasana tegang sebelum pertempuran sengit. Namun ada perbedaan alasan keduanya begitu tenang. Yang satu tenang karena memiliki kekuatan absolut, dan yang lain tenang karena tahu tidak ada peluang untuk menang. Yun Che sudah sangat terkejut setelah mendengarkan kata-kata Mu Bing Yun beberapa saat yang lalu. Melihat ekspresi Lu Lengcuan saat ini, dia bahkan merasa terkejut di dalam hatinya. Mereka berdua adalah bagian dari empat anak dewa di wilayah timur, dan Lu Lengcuan seharusnya tidak memiliki banyak perbedaan dalam kekuatan dibandingkan dengan Jun Silei, bahkan jika dia adalah yang terlemah di antara mereka. Namun, dia memiliki sikap sadar bahwa dia pasti akan dikalahkan, di depan Luo Changsheng, bahkan sebelum mereka mulai bertarung. Seberapa kuatkah Luo Changsheng saat ini? Mengapa Mu Bing Yun mengatakan bahwa rumor tentang dirinya terdengar lebih mirip dengan legenda? Sebelumnya, dia tidak tertarik untuk mengetahui kekuatan dari empat anak dewa wilayah timur, namun kini setelah tujuannya berubah, mereka telah menjadi empat gunung besar di hadapannya. Yang harus dia lewati dengan cara apapun. Tapi, dia masih belum tahu tentang kekuatan sebenarnya dari empat anak dewa ini. Mulai. Segera setelah Yang Mulia Kuhui memerintahkan, panggung dewa yang diberikan segera menjadi sunyi senyap. Retakan. Senjata Luo Changsheng muncul di tangannya setelah terdengar suara petir. Itu adalah pedang yang panjang dan lebar, dengan petir ungu di sekelilingnya. Pedang petir suci. Mu Bing Yun berkata dengan nada rendah. Saya tidak menyangka Luo Changsheng benar-benar mengembangkan teknik atribut pencahayaan yang mendalam, kata Yun Che. Iya dan tidak. Kata-kata membingungkan Mu Bing Yun mengagetkan Yun Che. Saudara lengcuan, tolong. Luo Changsheng mengulurkan tangannya yang lain ke depan. Bertentangan dengan Luo Changhan yang buas dan mendominasi, Luo Changsheng adalah orang yang halus dan sopan. Meskipun dia mengizinkan Lu Lengcuan untuk mengambil langkah pertama, tidak ada sedikitpun kesombongan dalam sikapnya. Sebaliknya, kata-kata dan ekspresinya menunjukkan rasa hormat yang mendalam, seperti yang diberikan seseorang kepada kakak laki-lakinya. Baiklah. Lu Lengcuan segera menerima lamarannya. Dia mengeluarkan teriakan rendah saat cahaya kuning muncul dari tubuhnya. Pada saat lampu kuning itu stabil, ia telah berbentuk penghalang pertahanan yang berputar di sekeliling tubuhnya. Hah. Lu Lengcuan berteriak sekali lagi, saat beberapa garis aura kuning yang dalam menari-nari di udara seperti naga yang berenang. Setelah beberapa saat, mereka kembali bergabung untuk membentuk lapisan kedua dari penghalang pertahanan. Namun, selama seluruh proses ini, Luo Changsheng tidak menyela dia. Sebaliknya, dia memperhatikan pihak lain dengan tenang, atau tepatnya, menunggu dia melancarkan serangannya dengan senyuman samar dan tidak jelas di sudut mulutnya. Ah. Saat Lu Lengcuan berteriak keras untuk terakhir kalinya, seruan naga yang mengejutkan bergema di langit di atas. Lapisan ketiga dari penghalang pertahanan telah terbentuk di sekitar Lu Lengcuan. Tapi penghalang ini tidak memiliki warna samar yang sama dengan yang sebelumnya, dan malah berupa gambar naga sejati berwarna kuning cerah yang bergerak berputar-putar di sekelilingnya. Ketebalan dan berat auranya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Semua orang bahkan bisa merasakan aura pekat dari naga sejati. Ini adalah ekspresi terkejut muncul di wajah Yunce. Penghalang suci naga bersinar, dari klan Lu di alam langit terselubung, kata Mu Bingyun dengan nada suara rendah. Dia mewarisi darah dewa naga sejati primordial, dan mengembangkan teknik profound atribut bumi. Hasilnya, dia memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat, dan fisiknya sekuat baja yang dalam. Sekarang Lu Lengcuan juga menambahkan perlindungan, penghalang suci naga bersinar, ketubuhnya, dia akan memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk membela diri. Setelah ketiga penghalang terbentuk, dia biasanya tetap tak terkalahkan bahkan ketika menghadapi dua lawan dengan level yang sama. Yunce. Untuk membiarkan dia membentuk tiga lapisan, penghalang suci naga bersinar, dihadapannya. Di antara semua kandidat dewa yang diberikan, hanya Luo Changsheng yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Tidak buruk. Di area tempat duduk timur, kaisar naga sedikit mengangguk. Sebagai kaisar naga, dia secara alami tertarik pada Lu Lengcuan yang merupakan pewaris garis keturunan naga sejati purba. Saat penghalang takut naga bersinar, berlapis tiga terbentuk sepenuhnya, aura di sekitar Lu Lengcuan mengalami perubahan menyeluruh. Seluruh tubuhnya bersinar dengan warna kuning, dan kulitnya, khususnya, sebenarnya mencerminkan kilau logam seperti perunggu. Lu Lengcuan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan tombak perak sepanjang lebih dari 3 meter. Ombak ini disebut, skysplitter, dan jiwa naga sejati tersegel di dalamnya. Itu adalah salah satu artefak mendalam dari alam langit terselubung yang telah terkenal sejak lama di wilayah Dewa Timur. Saudara Luo, aku akui aku bukan lawanmu. Terlepas dari kenyataan bahwa, penghalang takut naga bersinar, berlapis tiga melindunginya, Lu Lengcuan masih memiliki sikap, siap menghadapi kekalahan, yang sama seperti sebelumnya, sementara dia berbicara dengan tenang. Tetapi aku benar-benar ingin tahu apakah, tuan muda umur panjang, benar-benar sekuat yang dikatakan dalam legenda. Waktunya 50 tarikan napas. Jika saudara Luo dapat menghancurkan, penghalang suci naga bersinarku yang berlapis tiga dalam 50 tarikan napas waktu, aku tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dengan kekaguman yang tulus. N. Against the Gods, Episode 1184 Tuan Muda Umur Panjang Kata-kata Lu Lengcuan menyebabkan perubahan besar pada ekspresi banyak orang yang hadir di panggung dewa yang diberikan. Semua orang di wilayah Dewa Timur mengakui bahwa Luo Changsheng jauh lebih kuat daripada Lu Lengcuan. Usia Lu Lengcuan hampir dua kali lipat usia Luo panjang umur, jadi tidak ada keraguan bahwa Luo panjang umur juga jauh melampaui dirinya dalam hal bakat dan tingkat pertumbuhan. Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan bagi orang-orang jika Luo Changsheng benar-benar bisa mengalahkannya dalam waktu 50 napas. Tapi, Lu Lengcuan yang berdiri di depan Luo Changsheng saat ini memiliki perlindungan dari penghalang suci naga bersinar yang berlapis tiga. Menghancurkan penghalang suci naga bersinar yang berlapis tiga pasti akan lebih sulit daripada mengalahkan Lu Lengcuan sendiri. Penghalang suci naga bersinar selalu disebut sebagai penghalang suci yang tak terkalahkan di wilayah Dewa Timur, jadi mudah untuk membayangkan betapa kuatnya penghalang itu. Namun Luo Changsheng tertawa kecil sebagai jawaban, baiklah, tentu saja, panjang umur akan berusaha melakukan yang terbaik. Bagus. Lu Lengcuan sedikit menganggupkan kepalanya saat cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Besiaplah untuk menghadapi skysplitting SPRQ. Lu Lengcuan melompat ke ketinggian lebih dari 300 meter, setelah itu dia terbang ke bawah dengan tombak yang ditusukkan ke depan. Badai tirani dengan kekuatan yang sangat besar segera muncul di ujung tombak dan menyapu daerah di bawahnya. Kekerasannya bagaikan amukan ombak lautan, hingga menimbulkan teriakan kaget dari orang-orang yang hadir di area tempat duduk penonton. Lu Lengcuan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, tapi itu tidak berarti kekuatan penghancurnya lemah dan tidak kompeten. Kekuatan serangan tombak ini cukup kuat untuk membuat semua raja alam mengubah ekspresi mereka, serta menyebabkan ekspresi ketakutan muncul di wajah praktisi muda yang tak terhitung jumlahnya. Murid Yunce juga tampak mengecil. Inilah kekuatan Lu Lengcuan, yang dianggap paling lemah di antara empat anak dewa wilayah timur. Luo Changsheng sedikit mengangkat kepalanya, saat memutar energi yang sangat besar mendekat membuat pakaiannya mengembang, dan berkibar. Ketika Skysplitting Spear berjarak kurang dari 100 meter darinya, dia akhirnya melepaskan energinya yang dalam, meski hanya sesaat. Aura yang tidak ganas sama sekali namun masih mendominasi secara tidak normal membumbung ke langit dan tiba-tiba memperlambat kecepatan kekuatan malapetaka yang melanda langit di atas. Setelah itu, Luo panjang umur terbang ke langit dan belati secara horizontal. Meninggal dunia. Petir menyambar sesaat, dan kemudian seolah-olah ruang telah terpotong oleh pedangnya. Badai energi yang dihasilkan oleh Lu Lengcuan terbelah menjadi dua bagian oleh kilatan petir itu, seperti sungai yang terbagi menjadi dua aliran. Bagian yang terpisah terbang melewati kedua sisi Luo Changsheng, bahkan tidak bersentuhan dengan ujung bajunya. Detik berikutnya, kecepatan Luo Changsheng meningkat drastis saat dia dengan cepat melompat ke atas. Dia membuat pedang petir suci miliknya berbenturan langsung dengan energi yang dibawa oleh tombak pembelah langit, sehingga mengurangi kekuatannya. Suara yang sangat besar menggema seperti guntur yang mengguncang udara di langit saat tombak pemecah langit dihantam dengan keras, dan Lu Lengcuan juga memaksa membalik di udara. Tapi pada saat inilah sosok Luo Changsheng tiba-tiba muncul di sisi kirinya seperti hantu dan pedang petir suci miliknya dengan santai menusuk ke arah, penghalang petir naga bersinar. Keinginan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia jelas-jelas baru saja belati pedangnya dengan santai, pedang itu melepaskan begitu banyak petir hingga menutupi langit dan matahari. Penghalang suci naga bersinar, tenggelam secara tiba-tiba, dan bayangan naga yang terbang itu langsung mengejang saat mengeluarkan rangan yang menyakitkan. Lu Lengcuan mengeluarkan suara teredam. Dia jatuh dengan cepat, seolah-olah sebuah meteorit meledak di atasnya, dan menghantam panggung dewa yang diunggulkan dengan keras. Tubuh Yunce tiba-tiba tersentak. Mu Bingyun sedang duduk di dekatnya dan segera merasakan gerakannya. Dia meliriknya ke samping, dengan sedikit ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tahu bahwa pertarungan antara Lu Lengcuan dan Luo Changsheng pasti akan memberikan pukulan yang sangat besar bagi Yunce. Mereka baru pertama kali bertukar pukulan, dan terbukti bahwa Yunce sudah tidak bisa tetap tenang. Empat anak dewa dari wilayah timur, dan calon dewa yang diberikan, adalah dua konsep yang sangat berbeda. Keempat anak muda yang dianugerahi gelar, anak dewa, mewakili empat legenda di kalangan generasi muda wilayah Dewa Timur. Kekuatan serangan tombak Lu Lengcuan seperti petir yang turun ke dunia bawah, sedangkan serangan pedang Luo Changsheng ringan dan lambat, seolah-olah dia hanya menyelimutinya dengan santai. Tapi saat keduanya mengajak satu sama lain, Lu Lengcuanlah yang berada dalam posisi tidak menguntungkan. Lu Lengcuan dengan cepat membalikkan, dan menstabilkan postur tubuhnya. Dengan penghalang suci naga bersinar yang melindunginya, tidak ada luka sedikitpun di tubuhnya, dan penghalang suci naga bersinar juga tidak mengalami kerusakan apapun. Dia sekali lagi melayang di udara, sambil berkata sambil tersenyum tipis sambil melihat ke arah Lu O Changsheng, sebaiknya kamu menggunakan seluruh kekuatanmu. Kalau tidak, bahkan jika kamu adalah tuan muda umur panjang, mustahil bagimu untuk membuka penghalang suci naga bersinar milikku dalam waktu singkat. Suara Lu Lengcuan tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba memerintahkan kepalanya untuk melihat tempat di bawah kakinya. Sekumpulan petir ungu tua berputar di sana. Itu tertanam dalam lapisan ketiga penghalang dan belum hilang. Murid Lu Lengcuan menyusut seolah-olah ditusuk peniti, dan ekspresi tidak percaya muncul di seluruh wajahnya. Dia menarik napas berat melihat pemandangan di matanya. Seperti teriakan kecil seekor naga, petir yang tertinggal di penghalang itu entah bagaimana dihilangkan, dan lapisan ketiga dari penghalang itu dengan cepat pulih ke keadaan semula. Namun, Lu Lengcuan tidak lagi tersenyum, dan menunjukkan ekspresi kaku. Seperti yang diharapkan dari penghalang suci naga bersinar. Itu memang pantas mendapatkan reputasinya. Luo panjang umur menghela napas ringan. Pastinya akan agak sulit untuk mendobrak perlindungan saudara Lengcuan dalam waktu singkat hanya dengan mengandalkan pedang petir suci. Kalau begitu, saudara Lengcuan, saya meminta kamu untuk berhati-hati. Sambil berbicara dengan suara selembut angin sejuk, Luo Changsheng perlahan membuka tangannya. Pedang petir suci di tangan kirinya bersinar dengan eksplosif, dan sebuah kapak perang yang panjangnya lebih dari 2 meter muncul di tangan mencurigakan. Kapak perangnya benar-benar berwarna hijau giyok. Pada saat itu muncul, angin kencang menyapu panggung penganugerahan dewa tanpa tanda apapun sebelumnya, dan suara siulan yang dihasilkannya berdampak besar pada lingkungan sekitar seperti teriakan naga yang menggetarkan udara dari Lulengcuan. Kapak perang angin ilahi, kata Mu Bingyun. Pedang petir suci, kapak perang angin ilahi. Petir menyambar ke sebelah kiri, dan angin topan menyambar ke sebelah kanan. Luo Changsheng berdiri di antara angin dan kilat, tampak seperti anak dewa surga. Menyaksikan pemandangan seperti itu, bola mata dan saraf seluruh orang yang hadir bergetar tak terkendali. Dia mengolah. Teknik profound atribut angin dan petir. Yun Che bertanya dengan heran. Mu Bingyun tidak menjawab apapun. Lulengcuan tanpa sadar mundur setengah langkah, karena setiap pembulu darah di tubuhnya menonjol. Dia menjaga tubuhnya dalam keadaan yang sangat tegang selama beberapa saat sebelum akhirnya merilekskan tubuhnya. Ayo, seru Lulengcuan ringan. Dia mengambil langkah maju dan langsung bergerak melintasi ruang saat dia muncul tepat di hadapan Luo Changsheng. Tombak pembelah langit menyerang langsung ke pihak lain, menyebabkan ruang terkompresi karena kekuatannya secara tiba-tiba. Nama, sky splitting, berarti membelah langit. Meskipun ia tidak bisa menembus langit, ia benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung yang sangat tinggi sekalipun. Bang! Kapak perang angin ilahi terentang dari tidur dan dengan kuat memblokir tombak pemecah langit. Tombak itu memiliki kekuatan yang begitu besar di belakangnya, seolah-olah itu akan membuat langit runtuh, tetapi pada saat ini, pergerakannya terhenti sepenuhnya di udara. Angin siulan dahsyat yang dihasilkan oleh kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya, kini telah menghilang tanpa jejak. Ekspresi Lu Lengcuan tidak berubah. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang sisa kekuatan badai yang dihasilkan oleh senjata lawannya karena penghalang suci naga bersinar, dia langsung mengulurkan tubuhnya dan sekali lagi menghancurkan tombak pembelah langit. Bang! 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 Lu Lengcuan menyerang dengan tombak tiga kali berturut-turut. Setiap kali lebih kejam dari serangan sebelumnya. Namun, semua serangannya ditangkis oleh Luo Changsheng dengan satu tangan dengan cara yang sangat halus. Ketika tombak dan kapak perang saling menyala untuk ketiga kalinya, seluruh tubuh Lu Lengcuan bergetar hebat dan dia segera kehilangan keseimbangan. Luo Changsheng akhirnya menggerakkan tangan kirinya, yang berada di punggung selama ini, saat pedang petir suci, yang membawa sambaran petir halus, ditusukkan ke dada Lu Lengcuan. Patu! Seolah-olah segudang pecahan kaca-pecah berkeping-keping di samping telinga mereka, penonton dengan kultivasi yang relatif rendah menutup telinga mereka dengan rasa sakit. Penghalang suci naga bersinar sebelum Lu Lengcuan tenggelam dalam setelah terkena pedang petir suci. Terlepas dari kenyataan bahwa dia dilindungi oleh tiga lapisan penghalang, Lu Lengcuan dengan jelas merasakan sakitnya tubuhnya saat ditusuk. Sangat ketakutan di dalam hatinya, dia mengayunkan tombak pembelah langit dengan ganas dan mundur sejauh yang dia bisa dalam sekejap. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat penghalang di sekitar dadanya, yang masih dalam keadaan tenggelam. Ada lusinan retakan halus di sekitar bagian yang tenggelam, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka di dalamnya. Karena sambaran petir yang tampak kecil itu, bukan saja penghalangnya tidak dapat sepenuhnya pulih ke kondisi normal meskipun dia dengan cepat menyalurkan energinya yang dalam, kerusakannya malah meluas ke area yang tidak rusak sedikit demi sedikit. Lu Lengcuan cukup terkejut melihat hal seperti itu terjadi. Di depannya, Luo Changsheng telah melakukan langkah pertamanya dalam pertempuran ini. Dia menyilangkan pedang dan kapak perangnya, segera menghasilkan badai yang kuat di panggung penganugerahan dewa. Yunce mengerutkan alisnya, dan tanpa sadar dia mengertakan giginya Luo Changsheng tidak hanya mengembangkan teknik profound atribut angin dan petir, dia sebenarnya bisa menampilkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Selain itu, dia menggunakan dua jenis senjata yang berbeda secara bersamaan. Baik itu penggunaan angin dan petir atau pedang dan kapak perang secara bersamaan, gerakan dan pelaksanaan seninya halus dan alami. Sepertinya itu semua adalah bagian dari tubuhnya. Saat pedang dan kapak perang saling bersilangan, angin dan petir menghasilkan suara bersamaan, memberikan perasaan yang menyenangkan. Suara yang dihasilkan oleh angin kapak perang dan kilatan pedang mungkin menyenangkan bagi penonton, tapi bagi Lu Leng Chuan, itu hanyalah mimpi buruk yang menakutkan. Lu Leng Chuan benar-benar menyerah untuk menyerang lebih jauh dan mengerahkan seluruh upayanya untuk membela diri. Tapi dia nyaris tidak mampu bertahan selama beberapa saat ketika tombak pembelah langit sekali lagi dihantam dengan kuat, dan angin kencang yang dihasilkan oleh kapak perang angin ilahi menyapu, penghalang suci naga bersinar. Boom! Suara yang sangat besar seperti bunyi lonceng surgawi bergema di seluruh tempat, dan penghalang suci naga bersinar, langsung berubah bentuk secara signifikan. Sebuah retakan dengan cepat melintasi penghalang dan meluas kesebagian besar wilayahnya dalam waktu singkat. Bayangan naga penjaga mengeluarkan tangisan yang panjang dan menyakitkan, dan Lu Leng Chuan juga mengeluarkan suara teredam saat dia terlempar jauh, jauh sekali di kejauhan. Dia terhuyung saat mendarat di tanah, tapi sebelum dia bisa menstabilkan postur tubuhnya, badai yang menghancurkan dunia dengan petir menyilaukan bercampur di dalamnya, segera menelannya tanpa ampun. Desir-desir-desir-desir. Saat angin dan kilat menyatu satu sama lain, mereka berubah menjadi sambaran petir dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melewati, penghalang suci naga bersinar, dan menghilang tanpa suara saat menabrak penghalang di tepi panggung dewa yang diberikan. Namun Luo Changsheng masih berdiri di tempatnya, seolah-olah dia tidak bergerak selama ini. Tidak ada angin atau cahaya yang dipancarkan dari kapak perang dan pedangnya, dan dia memiliki senyuman tipis di wajahnya yang terlihat lembut. Di sisi lain, ekspresi gelap dan tidak menentu muncul di wajah Lu Lencuan. Dia menghela nafas panjang, lalu sekali lagi mengangkat tombak pemecah langitnya. Tapi, dia baru mengangkat lengannya setengah ketika dia tiba-tiba mendengar suara, ping, ringan. Setelah teriakan naga yang teredam dan putus asa, retakan yang tak terhitung jumlahnya pada penghalang itu tiba-tiba terbuka pada saat yang bersamaan. Segera, gambar naga itu dialihkan seperti gelembung yang tercabik-cabik, berubah menjadi cahaya keemasan dan tersebar di langit. Ap. Apa. Di area tempat duduk alam langit terselubung, sebagian besar orang tiba-tiba berdiri. Ekspresi mereka sangat berfluktuasi, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Lengan Lu Lencuan membeku di tempatnya. Alat pertahanan terkuatnya dengan mudah dicabik-cabik oleh petir dan bila angin luo changsheng. Meskipun masih ada dua lapisan penghalang pertahanan di sekujur tubuhnya, lapisan ketiga adalah penghalang suci naga bersinar, yang sebenarnya. Kekuatan perlindungannya jauh lebih unggul dibandingkan gabungan lapisan pertama dan kedua. Pupil matanya sedikit menyusut karena ketakutan, dan setelah waktu yang lama berlalu, lengannya yang terangkat turun perlahan. Ujung tombak pemecah langit menyentuh tanah dengan kuat, mengeluarkan suara benturan yang keras. Mendesah. Setelah menghela nafas berat, Lu Lencuan menarik kembali dua lapisan penghalang yang tersisa di sekitarnya. Dia menghela nafas dengan emosi saat dia melihat ke arah luo changsheng. Saat aku pertama kali bertarung denganmu empat tahun lalu, aku sangat merasakan bahwa kamu memiliki kekuatan yang menakutkan. Saya juga memiliki kesadaran diri bahwa perbedaan antara kekuatan kita hanya akan semakin besar, tapi saya tidak berharap kamu benar-benar. Ombak pembelah langit menghilang dari tangan Lu Lencuan, dan dia berkata dengan nada yang sangat aneh, kamu hanyalah binatang misterius. Hahaha, luo panjang umur tertawa. Saya berterima kasih kepada saudara Lencuan atas pujiannya. Namun, aku juga harus berterima kasih kepada saudara Lencuan hari ini karena akhirnya membiarkanku mengalami pertempuran yang menyenangkan. Hanya saja hanya dalam waktu singkat sejak kita memulai pertempuran, dan tampaknya saudara Lencuan tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Lu Lencuan tertawa, tapi tidak mengatakan apapun. Dia sangat jelas bahwa luo changsheng menyebut pertarungan mereka, menyenangkan, hanya untuk memberinya muka. Dia sangat yakin bahwa luo changsheng belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dia berbalik untuk melihat yang terhormat kuhui, sambil dengan tenang berkata, saya mengaku kalah. Di panggung penganugerahan dewa, sangat jarang para kontestan mengakui kekalahan. Bahkan jika hal seperti itu terjadi, yang mulia kuhui pasti akan bertanya kepada kontestan apakah mereka benar-benar ingin melakukannya. Tapi melihat Lu Lencuan mengakui kekalahan dengan sikap tenang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi padanya. Mengangguk sedikit, dia segera mengumumkan hasilnya, Lu Lencuan telah mengakui kekalahan, dan karenanya, jatuh ke dalam grup pecundang. Dia akan berpartisipasi dalam putaran keempat grup pecundang besok. Luo changsheng menang. Dia akan memasuki putaran ketiga Conferet Guts grup Lusa. Saat kedua anak dewa yang agung meninggalkan panggung, area tempat duduk penonton menjadi riuh, dan tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Yunce terus menatap Lu Lencuan dan Luo changsheng, gelombang badai muncul di hatinya. Kekuatan Lu Lencuan sudah cukup kuat hingga membuatnya sangat terkejut. Pertama kali dia melancarkan serangan dengan tombaknya, Yunce merasakan tekanan yang tak tertahankan, dan benar-benar menyadari bahwa dia benar-benar layak menjadi salah satu dari empat anak dewa di wilayah timur. Namun, orang sekuat Lu Lencuan sebenarnya menderita kekalahan telah melawan Luo changsheng. Ketika Lu Lencuan meninggalkan panggung penganugerahan dewa, napasnya menjadi kasar dan auranya berada dalam kondisi sedikit tidak teratur. Terbukti bahwa meskipun penghalang suci naga bersinar sangat kuat, ia menghonsumsi kekuatan dalam yang sangat besar. Dia juga harus mengeluarkan cukup banyak kekuatan untuk bertukar pukulan dengan Luo changsheng. Di sisi lain, tidak ada sedikitpun perubahan pada wajah, atau pernapasan, Luo changsheng. Auranya seperti air tenang yang tidak memiliki riak apapun yang muncul di atasnya. Jadi ini Luo changsheng. Mengapa ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka padahal keduanya adalah bagian dari empat anak dewa yang sama? Yunce bergumam dengan linglung. Mereka berdua jelas berada di alam roi lahi tingkat 10, dan juga anak dewa wilayah timur, namun sepertinya mereka berada pada tingkat yang sangat berbeda. Mu Bingyun mengalihkan pandangannya ke arahnya, saat dia berkata dengan nada ringan, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kamu belum melihat kekuatan penuh Luo changsheng? Jun Silei dan Sui Yingyue mungkin bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya, tapi itu pasti mustahil bagi Lu Lengcuan. Yunce. Luo changsheng tidak hanya mengembangkan teknik profound atribut angin dan petir, dia juga mengembangkan teknik profound atribut bumi. Dia mengembangkan total tiga jenis teknik profound. Mu Bingyun memberitahu Yunce tentang fakta yang sangat menakutkan dengan suara lembut. Pada saat yang sama, dia juga mempraktikkan cara pedang, dan niat pedangnya, aura pedang, pedang astral, dan formasi pedangnya semuanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hanya dengan mempertimbangkan prestasinya di bidang pedang, banyak orang berpikir bahwa dia bahkan tidak akan kehilangan seseorang yang mahir dalam bidang pedang seperti Jun Silei. Selain itu, pencapaiannya di bidang formasi mendalam membuat takjub banyak raja alam bintang atas beberapa tahun yang lalu. Dia pasti menjadi lebih terampil sekarang. Kekuatan mentalnya juga luar biasa tinggi. Apakah? Apakah ini semua benar? Yunce hampir tidak berani memercayai telinganya sendiri. Dalam berlatih secara mendalam, seseorang seharusnya hanya fokus pada cara berkultivasi yang benar. Terlalu rakus akan kekuasaan dan mengambil jalan pintas untuk meningkatkan kultivasi adalah hal yang sangat tabu. Bahkan jika seorang praktisi profound memiliki bakat luar biasa dan dapat mengembangkan beberapa jenis kekuatan profound, mereka biasanya akan memilih untuk mengembangkan hanya satu dari mereka. Mari kita asumsikan seseorang secara paksa mempraktikkan dua atau tiga jenis kekuatan besar, tetapi ketika harus melepaskan kekuatannya, mereka hanya dapat melepaskan salah satu darinya. Menggunakan lebih dari satu jenis kekuatan besar pada saat yang sama dapat dengan mudah membuat energi mereka menjadi kacau dan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka sendiri. Tapi, dia adalah luo panjang umur. Eksistensi mengerikan yang mungkin tidak akan muncul lagi, bahkan setelah seratus ribu tahun. N. Agains the Gods, Episode 1185 Kupu-Kupu Hitam Ilusi Kata-katamu Bingyun membuat Yunce berpikir cukup lama. Yunce, katamu Bingyun tiba-tiba. Tadi malam, saya berkomunikasi dengan Tuanmu. Dia memberitahuku bahwa tujuanmu telah berubah, dan kamu telah kembali ke alam langit abadi untuk memenangkan pertempuran dewa yang diunggulkan. Mungkinkah kamu ingin menjadi yang pertama dalam pertempuran para dewa? Yunce menganggupkan kepalanya. Lalu seberapa yakin kamu dalam mencapai tujuanmu? Mu Bingyun bertanya sambil menghela nafas dalam hatinya. Kemarin, saya masih sedikit percaya diri tentang hal itu. Namun, hari ini, Yunce menutup matanya, sambil berkata dengan nada tak berdaya. Sejujurnya, saya rasa saya tidak punya peluang. Aku tidak meremehkan kandidat dewa yang diberikan ini, tapi aku benar-benar salah menebak kekuatan, empat anak dewa wilayah timur. Mu Bingyun. Luo Changsheng. Bahkan jika kekuatan aslinya terbatas pada apa yang kita lihat tadi, masih mustahil untuk menjadi lawannya. Hampir tidak ada harapan bagi saya untuk menang melawan Lu Lengcuan yang baru saja menderita kekalahan di tangan. Suara Yunce sangat tenang, dan faktanya memang seperti yang dia katakan. Dia takut dengan serangan pedang Jun Silei yang langsung mengalahkan Huo Poyun, namun pertarungan antara Luo Changsheng dan Lu Lengcuan telah benar-benar mengukir seluruh kepercayaan dan harapannya. Tuan Istana Bingyun, seberapa kuat Jun Silei dan Sui Yingyue dibandingkan dengan Lu Lengcuan? Yunce bertanya. Jauh lebih kuat. Mu Bingyun memberikan jawaban singkat dan lugas. Yunce tidak mengucapkan katapun. Dia menurunkan alisnya saat dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Haha, seperti yang diharapkan dari, Tuan Muda Panjang Umur, dari wilayah Dewa Timur Mu. Meskipun kami tidak sempat melihatnya menggunakan kekuatan atribut bumi, mampu menggunakan angin dan petir secara bersamaan dengan mudah sudah merupakan prestasi yang luar biasa, kata Kaisar Naga. Kekuatannya kemungkinan akan melebihi level, alam roh ilahi, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkin ada sejumlah kecil orang yang memiliki bakat luar biasa sehingga mereka dapat mengembangkan lebih dari satu jenis kekuatan profound, tapi bukan berarti orang seperti itu jarang terjadi. Namun, mereka yang bisa menggunakan lebih dari satu jenis kekuatan besar secara bersamaan adalah yang paling langka dari yang langka. Untuk dapat mengolah serta menggunakan tiga jenis kekuatan besar seperti Luo Changsheng. Dalam seratus ribu tahun terakhir, hanya satu orang selain dia yang mampu melakukannya di wilayah Dewa Timur saya. Kaisar Langit Abadi mengangguk sambil tersenyum tipis. Tidak hanya diperlukan variasi fisik yang melekat untuk mencapai hal seperti itu, bakat dan kemampuan pemahaman yang sangat hebat juga diperlukan. Bahkan orang tua ini tidak berani membayangkan ketinggian yang akan dia capai di masa depan. Ada Luo Changsheng di antara laki-laki, dan Sui Mei Yin di antara perempuan. Mempertimbangkan bakat keduanya, wilayah Dewa Timurmu akan memberikan keunggulan zaman, kata Kaisar Naga sambil tersenyum. Tidak tidak tidak, yang mulia, kamu melupakan seseorang. Tiba-tiba Dewa Kaisar Sitian berkata, bertentangan dengan semua orang yang perhatiannya muncul pada Luo Changsheng dan memperkuat kekuatannya, merangkuminya sebagian besar menyapu Yunce. Dia berkata dengan suara yang tidak tergesa-gesa, Primal Chaos adalah tempat yang sangat luas dan triliunan makhluk hidup ada di dalamnya, jadi tidak jarang binatang misterius muncul. Tapi, binatang misterius yang dapat menghancurkan seorang praktisi mendalam dari tahap tengah terakhir alam roh ilahi dengan kultifasi alam kesengsaraan ilahi, cek, cek, apalagi dalam seratus ribu tahun, hanya dia sendiri yang berhasil melakukan hal seperti itu. Hal dalam sejarah jutaan tahun wilayah Dewa Timurmu, kan? Oh, tidak, aku salah. Saya ingat anak laki-laki ini mengatakan bahwa dia berasal dari alam rendah. Ekspresi Kaisar Langit-Langit abadi menjadi kaku, tetapi Kaisar Naga tersenyum tipis sebagai tanggapan. Senyumannya mengandung misteri yang tak terduga. Sekarang kita akan menjalani pertarungan ketiga di ronde ini. Sui Mei Yin dari alam cahaya mengkilap versus mengduansi dari alam bintang terbang. Yun Che mengangkat kepalanya sambil melamun, dan perhatiannya sekali lagi kembali ke panggung penganugerahan Dewa. Ini adalah pertempuran yang sangat diperhatikan oleh Yun Che juga. Dia ingin melihat sendiri bagaimana Sui Mei Yin, yang hanya berada di alam roh ilahi tingkat pertama, mampu maju melalui kompetisi sampai sekarang, dan bahkan berhasil bertahan di grup Dewa yang diberikan. Sui Mei Yin masih mengenakan rok panjang familiar yang gelap seperti malam, dan ada selempang berbentuk kupu-kupu yang sangat lucu diikatkan di pinggangnya yang sangat halus dan ramping. Dia berdiri di panggung penganugerahan Dewa, namun keberadaannya tidak sesuai dengan suasana panggung. Mengacu pada keindahan yang agak miring, lesung pipit yang terlihat samar-samar dan senyuman indahnya yang terlihat manis dan menawan. Selain itu, dia juga secara tidak sadar memancarkan aura menyihir yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang seusianya. Dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa gugup yang seharusnya dirasakan seseorang sebelum bertempur. Dan bahkan ada banyak anak muda yang menonton dengan bodoh. Di sisi lain, Meng Duan Xi, yang memiliki keunggulan mutlak dalam hal kekuatan, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Begitu dia naik ke atas panggung, cahaya pedang melintas di depannya di sisinya, dan di bawah pengaruh auranya yang dalam, bila pedang perlahan berfluktuasi seperti aliran udara, saat kekuatan menakjubkan dihasilkan darinya. Dia, mulai. Yang mulia kuhui mengangkat kelopak mata. Kakak, saya meminta bimbingan. Sui Mei Yin mengulurkan tangan, dan cahaya biru berkedip-kedip meluas ke kedua sisi tangan. Segera, siluet biru laut tipis dan panjang muncul di tangan. Ombak. Yun Che berkata dengan suara rendah. Ombak itu terang dan jernih seperti kristal, dan memancarkan cahaya berwarna biru yang indah, seperti lautan. Tubuh tombaknya sangat tipis, dan sekilas tebalnya tidak lebih dari setengah inci. Oleh karena itu, benda itu dapat dipegang sepenuhnya oleh tangan kecil dan indah Sui Mei Yin dengan mudah. Tapi, tombak itu luar biasa panjangnya, panjangnya lebih dari 3 meter bahkan lebih panjang dari tombak pembelah langit milik Lu Leng Chuan. Adegan Sui Mei Yin, yang tingginya hampir 1,5 meter, memegang benda panjang di tangannya memiliki dampak visual yang cukup besar. Warisan alam cahaya berkilau berasal dari binatang ilahi bernama, kupu-kupu cahaya berkilau, yang berasal dari era kuno. Dikatakan bahwa tombak ini dibuat dari untayan sayap kupu-kupu cahaya mengkilap, dan memiliki nama khusus yang disebut, bahasa kupu-kupu mental ilusi. Karena gumpalan jiwa sebenarnya dari kupu-kupu cahaya mengkilap terkandung di dalamnya, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari tombak ini sampai sekarang. Tapi, sebenarnya mereka mengambil inisiatif untuk mengakui Sui Mei Yin sebagai pemiliknya. Saya juga meminta bimbingan. Mengduansi menganggukkan kepalanya. Menghadapi lawan seperti itu, meskipun pikirannya berada dalam kondisi yang sangat stabil, dia masih bertindak sedikit tidak wajar. Hah! Terlepas dari kenyataan bahwa kultifasinya delapan alam kecil lebih tinggi dari lawannya, Mengduansilah yang mengambil langkah pertama. Dalam pertempuran ini, atau tepatnya, dalam pertempuran apapun, menganggap enteng lawan adalah hal yang sangat tabu. Angin kencang bersiul melalui panggung dewa yang diberikan, dan angin yang dihasilkan oleh aura pedang langsung menutup semua rute pelarian di sekitar Sui Mei Yin, seperti hujan lebat yang tiba-tiba mulai turun. Berbeda dengan Yun Che, dia secara pribadi menyaksikan bagaimana Sui Mei Yin mampu menang melawan lawan-lawannya di dua pertarungan sebelumnya. Oleh karena itu, dia mulai melancarkan serangan yang cepat dan kuat sejak awal. Dia ingin segera menekan Sui Mei Yin dengan keunggulan absolutnya dalam kekuatan yang dalam. Dan bahkan mengalahkannya jika memungkinkan. Ini juga merupakan strategi yang paling tepat melawan seseorang seperti Sui Mei Yin, karena pengembangan kekuatan profound memang merupakan titik terlemahnya. Jika dia menghadapi lawannya secara langsung, dia akan segera dikalahkan oleh Meng Duan Xi. Sui Mei Yin tampak sedikit tegang ketika ekspresi sedikit bingung muncul di wajahnya. Cahaya biru menyala di tubuhnya, setelah itu dia ditemukan terbang di udara dengan anggun. Ilusori mental butterfly language, juga bergerak mengikuti tubuh mungilnya dan menunjuk ke depan di depannya, membentuk formasi berukuran kecil yang bersinar dengan cahaya biru yang indah. Menabrak Saat badai yang ditimbulkan oleh aura pedang Meng Duan Xi melintasi langit dan menyapu ke bawah, badai tersebut meninggalkan bekas hitam yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Namun sosok Sui Mei Yin yang menjadi sasaran penyerangan perlahan menghilang di tengah badai. Di langit di belakang Meng Duan Xi, sosok Sui Mei Yin tampak seperti kupu-kupuroh. Ada formasi mendalam yang bersinar dengan cahaya biru di punggung seperti yang sebelumnya. Keterampilan gerakan yang luar biasa. Yun Che tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dia telah berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara instansi olah-olah dia telah berteleportasi, tetapi keterampilan yang dia jalankan bahkan lebih cepat daripada menembus ruang terbuka untuk berteleportasi. Dan memiliki aspek ilusi juga. Rupanya, bahkan kekuatan profan dari alam roh ilahi masih jauh dari cukup untuk menembus ruang alam dewa. Itu adalah tarian kupu-kupu ilusi. Mu Bing Yun menjelaskan. Mirip dengan kaskade pemisahan bulan di alam lagu salju kita, ini adalah keterampilan gerakan yang sangat sulit untuk dipraktikkan dengan sukses. Suaranya berhenti sejenak, sebelum dia menambahkan, setidaknya, Sui Ying Yue belum berhasil menyempurnakannya. Yun Che. Meng Duan Xi berbalik dalam sekejap, dan pada saat yang sama, Sui Mei Yin berjalan di langit sambil dengan ringan mendekati tombak tipisnya. Gumpalan cahaya biru redup tumpah, setelah itu langsung berubah menjadi tirai air besar saat jatuh ke Meng Duan Xi. Kekuatan yang dipancarkan dari tirai udara tidak terlalu buruk, tapi itu tidak membuat Meng Duan Xi merasakan tekanan sedikitpun. Bagaimanapun, atribut serangan udara secara publik diakui memiliki kekuatan ofensif yang paling kecil. Selain itu, itu adalah serangan dari seorang gadis kecil yang kekuatan lebih rendah darinya di delapan alam. Meng Duan Xi bahkan tidak memberikan serangannya dengan benar, saat dia merobek tirai udara menjadi dua bagian dengan ayunan pedangnya yang santai. Sui Mei Yin terus bergerak ringan di udara. Saat, bahasa kupu-kupu mental ilusi, ditayangkan berulang kali, gumpalan cahaya biru saling berpotongan dan menghasilkan tirai air satu demi satu. Ketika banyak tirai udara saling tumpang tindi saat jatuh di atas Meng Duan Xi, kekuatan serangannya memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Meskipun tirai air tidak menimbulkan ancaman baginya, dan dia tidak akan terluka bahkan jika tirai air itu mengenai tubuhnya, itu akan menjadi penghalang serius pada garis pandang dan auranya. Terlebih lagi, banyaknya lapisan tirai air yang saling tumpang tindi telah membuatnya mustahil untuk melihat apapun di sekitarnya saat mereka semakin dekat dengannya. Meski menghadapi situasi seperti itu, Meng Duan Xi tidak mengubah ekspresinya. Dia terbang ke udara dan menebas secara horizontal dengan pedangnya. Mengikuti serangkaian suara robekan, sepuluh tirai air terkoyak pada saat yang bersamaan, dan air tumpah seperti hujan lebat. Namun sejauh yang dia bisa lihat, masih banyak lagi lapisan tirai air di atasnya, tanpa jejak sosok Sui Mei Yin. Meng Duan Xi mengangkat alisnya. Tiba-tiba, dia melayang ke langit dengan kecepatan lebih cepat saat pedangnya menembus udara di jalannya. Setelah serangkaian ledakan, dia dengan jelas merasakan bahwa pedangnya setidaknya telah menembus puluhan tirai air. Seperti yang dia duga, lusinan tirai air ini pecah dengan suara keras, dan tumpah ke sekeliling dalam bentuk hujan deras yang lebih lebat. Namun, bahkan ketika semua tirai air ini meledak, masih ada lebih banyak lapisan tirai air yang saling tumpang tindi di langit di atasnya, dan dia masih tidak dapat melihat sosok Sui Mei Yin. Bahkan auranya telah menghilang pada suatu saat. Dia telah benar-benar menghilang sehingga dia tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Meng Duan Xi sangat khawatir di dalam hatinya. Apa yang terjadi di sini? Kenapa tirai air ini tidak ada habisnya? Setidaknya diperlukan lima puluh lapis tirai air untuk memotong auranya sedemikian rupa. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu dalam sekejap? Saat Meng Duan Xi merasa khawatir, pandangannya beralih ke bawah. Dia langsung kaget dengan apa yang dilihatnya. Area di sekelilingnya di bawah sebenarnya telah berubah menjadi perairan yang sangat luas. Dia tidak bisa melihat Sui Mei Yin, panggung penganugerahan dewa, atau area tempat duduk penonton. Gelombang air bergulung-gulung di bawah kakinya dan puluhan lapisan tirai air muncul di langit di atasnya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah terperangkap di dalam wilayah air surgawi. Setelah terkejut dengan situasinya saat ini, Meng Duan Xi dengan cepat menjadi tenang. Senyum tipis dan percaya diri muncul di sudut mulutnya, Saat dia berbicara pada dirinya sendiri, Aku telah lama mendengar bahwa alam cahaya berkilau memiliki teknik dewa dalam mengendalikan air surgawi Sehingga dianggap tak tertandingi di bawah langit. Namun, orang yang menggunakannya saat ini adalah seseorang dengan kekuatan profound yang rendah dari alam roh ilahi tingkat pertama. Karena itu, meskipun domainnya kuat, mustahil untuk benar-benar membuatku terjebak di dalamnya. Dia mengeluarkan teriakan pelan saat auranya yang dalam melonjak lagi, Dan pedang di tangannya segera berubah menjadi bentuk astral yang panjangnya lebih dari 3 meter. Sosoknya bersinar saat dia bergegas ke area perairan di depan, Dan hanya dengan ayunan pedangnya melepaskan 9 garis cahaya pedang. Bombang Segera, wilayah perairan itu pecah dengan dahsyat seolah-olah petir Telah menyebabkan air di sekitarnya menyembur deras seperti ombak yang mengamuk. Gelombang besar melonjak satu demi satu dengan ganas, Tetapi kemudian musnah seluruhnya dalam sekejap. Bibir mengduansi memperlihatkan senyuman tipis, Namun ekspresi wajahnya menjadi kaku seketika. Itu karena ada area air lain setelah yang dihancurkan, Dan serangan pedangnya tidak mampu membelah air surgawi. Domein juga Pada saat inilah domain air surgawi akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sepuluh ribu gelombang melonjak ke depan seketika, Dan menyapu mengduansi seperti naga terbang marah yang tak terhitung jumlahnya. Mengduansi mendengus. Pedangnya terbang dalam gerakan setengah lingkaran seperti pelangi Dan memusnahkan amukan seperti naga laut sebelum mereka bisa mendekatinya. Tak terlihat olehnya, Sensasi menyenangkan menegur dengan marah di lautan melonjak dalam hatinya. Dia berteriak keras dan menyerbu ke depan untuk menghadapi gelombang yang datang mirip dengan naga banjir. Dia menebas ombak yang mengamuk berulang kali, membuat lautan terus menyusut. Segera, dia merasakan wilayah air surgawi mulai bergetar. Dia semakin memfokuskan pikirannya, Saat dia mulai menyerang ombak dan badan air di sekitarnya dengan kekuatan yang semakin besar Untuk merobek wilayah air surgawi hingga hancur berkeping-keping. Getaran dunia di sekelilingnya menjadi semakin intens, Dan terbukti bahwa, wilayah air surgawi, berada di ambang kehancuran. Beberapa saat kemudian, semua tirai air dan ombak yang mengepul akhirnya menghilang, Dan kemudian, dalam waktu singkat. Mereka menghilang tanpa jejak. Tempat di depan mata Meng Duansi tiba-tiba menjadi jelas, Saat dia mendengar suara yang mulia kuhui yang memekatkan telinga. Meng Duansi telah meninggalkan panggung penganugerahan dewa, Dan akibatnya, jatuh ke dalam grup pecundang. Dia akan berpartisipasi dalam putaran keempat grup pecundang besok. Sui Mei Yin menang. Dia akan memasuki putaran ketiga grup dewa yang diberikan. Meng Duansi berdiri di tempat dengan ekspresi kosong. Dia tetap linglung untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berbalik. Dia saat ini berada tinggi di langit, Dan itu adalah area tempat duduk penonton yang luas di bawah kakinya. Dia sudah berada 150 km jauhnya dari area panggung penganugerahan dewa, Yang cukup jauh dari tempat dia seharusnya berada. Tidak ada pedang yang dipegang di tangannya. Karena pedang itu sebenarnya tergeletak dengan tenang di tengah panggung dewa yang diberikan. Tidak jauh dari pedang kesayangannya, Sui Mei Yin berdiri anggun dengan senyuman tipis manis di wajahnya. Meng Duansi berada dalam kondisi linglung, Seolah-olah dia masih terjebak di dalam ilusi dan tidak dapat bangun dalam waktu dekat. N. Agains the Gods, Episode 1186-7 Serangan Pedang Bagi Meng Duansi, Meskipun dia terjebak di dalam wilayah surga udara khusus dari alam cahaya berkilau, Dia tidak kehilangan ketenangannya dan telah sepenuhnya menghancurkan wilayah surga udara yang sangat terkenal itu dengan kekuatan absolutnya. Namun di mata orang lain, Meng Duansi tiba-tiba membeku di tempatnya setelah menutup serangan tirai air kedua dari Sui Mei Yin. Segera setelah itu, pedang yang dia pegang terlepas dari tangannya saat pedang itu jatuh ke panggung dewa yang diunggulkan. Kemudian, Seolah-olah dia dirasuki iblis, Dia mulai bergerak di udara sambil mencampurkan tangannya dengan cara yang tidak teratur, Tapi matanya hanya menatap ke depan dengan melipat gandakan kosong. Seolah-olah dia kekurangan mental, Dan mereka kehilangan fokus. Segera, Dia mulai, Menari, Di dalam area panggung penganugerahan dewa yang baru saja berhenti sekarang. Meninggalkan area panggung penganugerahan dewa berarti kalah dalam pertempuran. Meng Duansi turun dari langit dan diam-diam pergi. Baik tubuh atau jiwa, Keduanya sedang bergoyang saat ini. Dia telah kalah. Dia telah kalah dari Sui Mei Yin yang hanya berada di alam roh ilahi tingkat pertama. Dia bahkan tidak tahu bagaimana tepatnya dia kalah dalam pertarungan. Sui Mei Yin memiliki kekuatan mental yang sangat menakutkan, Yang dapat mengendalikan pikiran orang lain. Dia secara alami menyadari hal ini, Dan juga telah membuat persiapan yang cukup untuk menghadapinya. Tapi, Dia bahkan tidak merasakan pikirannya diserang oleh kekuatan mentalnya selama ini. Dia tidak tahu kapan pikirannya dikendalikan olehnya. Pertempuran ketiga Conferred Gods Group berakhir demikian rupa. Meng Duansi dari alam roh ilahi tingkat ke sembilan kalah dari Sui Mei Yin dari alam roh ilahi tingkat pertama. Mengingat kekuatannya saja, Mustahil bagi Sui Mei Yin untuk menjadi lawan Meng Duansi. Namun, Dia memiliki kekuatan mental yang sangat menakutkan, Yang benar-benar menghancurkan lawan dengan kekuatan yang sangat besar sehingga dia awalnya tidak memiliki peluang untuk melampauinya. Apakah kamu sudah memahami kekuatannya sekarang? Mu Bing Yun bertanya. Ini merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang praktisi alam roh ilahi berusia 15 tahun untuk ada, Tetapi pada saat yang sama, Dia juga memiliki varian jiwa dan kekuatan mental yang begitu kuat sehingga sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Meskipun dia tidak dapat dengan sempurna menumbuhkan tiga jenis kekuatan profound seperti yang telah Luo capai dengan panjang umur dengan mengolah kekuatan profound atribut angin, petir, dan bumi, Jika dia seumuran dengannya, kekuatan keseluruhannya kemungkinan akan cukup untuk menghancurkan seseorang kinerja. Sebagai Luo Changsheng, di panggung dewa yang diberikan ini, Yun Che menganggukkan kepalanya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Di pertarungan keempat, Su Ying Yue bertarung melawan Cao Feng. Tidak ada ketegangan mengenai hasilnya. Dia dengan mudah memperoleh kemenangan seperti yang diharapkan. Empat pertarungan grup dewa yang diunggulkan yang diselenggarakan untuk hari ini telah berakhir, namun penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut masih sangat terkejut olehnya. Jun Silei langsung mengalahkan Huo Poyun dengan satu gerakan pedang, Luo Changsheng dengan santai menghancurkan penghalang suci naga emas Lu Lengchuan, Sui Mei Yin sepenuhnya mengalahkan Meng Duansi yang kultifasinya lebih tinggi darinya di delapan alam kecil. Tak satu pun dari pertempuran ini yang gagal membuat semua praktisi mendalam di wilayah dewa timur gemetar karena sangat terkejut. Khususnya, para praktisi muda yang mengira mereka luar biasa, begitu terguncang seolah-olah mereka terkena gelombang badai. Setelah beberapa saat perbaikan dan pemeliharaan, tibalah waktunya pertempuran sengit grup pecundang dimulai. Dalam empat pertempuran grup pecundang berikutnya, empat orang dari enam belas teratas akan dikalahkan, dan perjalanan mereka dalam pertempuran dewa yang diberikan akan terhenti. Sekarang kita akan mengadakan pertarungan pertama grup pecundang. Yun Che dari alam lagu salju versus Wu Guike dari alam bela diri ilahi. Pertempuran ini juga menarik perhatian banyak orang di wilayah dewa timur. Tapi alasan hal itu menjadi fokus perhatian mereka sama sekali bukan karena Wu Guike yang sangat terkenal, tapi lawannya, Yun Che. Tidak diragukan lagi merupakan keajaiban bagi Sui Mei Yin untuk mengalahkan Meng Duan Si yang delapan alam kecil lebih tinggi darinya dalam kultivasi. Tapi, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa adegan yang paling mengejutkan dan paling sulit dipercaya dari pertempuran para dewa sejauh ini adalah Yun Che memperoleh kemenangan telah melawan Luo Chang'an pada hari sebelumnya. Keberaniannya dalam sama sekali tidak takut pada alam Seng Yu, metode balas dendamnya yang bisa disebut kejam, dan melampaui perbedaan besar dalam kekuatan besar, yang sama besarnya dengan alam besar, menunjukkan kehebatannya. Kekuatan aneh yang dibandingkan dengan akal sehat mereka. Mereka semua sangat menantikan untuk melihat apakah kesuksesannya hanya berumur pendek dan hanya mungkin terjadi karena suatu alasan, atau apakah dia akan terus menciptakan keajaiban lain yang seharusnya tidak mungkin terjadi secara normal. Wu Guike sudah berdiri di panggung penganugerahan dewa. Dia tampak memiliki sikap yang tinggi, namun ada sedikit ekspresi yang tidak senang di wajahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami kebenciannya terhadap Yun Che. Yang pastinya 10 juta kali lebih kuat daripada kebencian Jun Si Lei. Jun Si Lei merasa benci karena dihina karena harus berlutut di depannya. Di sisi lain, akan sulit bagi Wu Guike untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Bahkan jika dia secara pribadi memotong Yun Che menjadi ratusan atau ribuan keping. Namun, Yun Che masih memiliki bukti dua kesalahan terbesar dalam hidupnya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasa sangat tercekik oleh pelanggaran sehingga hati dan hatinya hampir meledak. Pergilah sekarang. Pastikan untuk berhati-hati. Teknik profound yang dikembangkan oleh alam bela diri ilahi memiliki sifat yang sangat keras dan ganas, jadi manfaatkan aliran pembelah bulan sebanyak mungkin untuk menghindari konfrontasi frontal, Mu Bing Yun berkata. Ya, Yun Che menganggupkan kepalanya, dan mendarat di panggung penganugerahan dewa dalam satu ikatan. Sudut alis Wu Guike tampak berkedut seketika-ketika dia melihat Yun Che. Yun Che selalu bukan siapa-siapa di matanya. Tidak, dia bahkan tidak bisa dianggap bukan siapa-siapa menurut pendapatnya. Dia hanyalah sampah yang melakukan situasi dengan menggunakan cara curang untuk memaksanya melakukan perintahnya. Dia tidak ingin melirik orang menyebalkan itu lagi, meski dia punya kotoran. Tapi sekarang, dia benar-benar menjadi lawannya di pertempuran para dewa. Mulai. Yang mulia kuhui memerintahkan dengan suara dingin. Tuan muda Wu yang hebat, kami benar-benar ditakdirkan ya, kata Yun Che dengan suara moderat. Kamu. Kamu tidak pantas menjadi lawanku. Wu Guike sedikit mengungkapkan kebenarannya. Heh. Yun Che tertawa pelan, saat cahaya suram melintas di matanya. Bang. Melepaskan aura badai yang tak terbayangkan muncul dari Yun Che secara tiba-tiba, saat dia segera mengaktifkan kondisi, Rumbling Heaven. Kekuatan auranya langsung melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia mengulurkan tangannya, Heaven's Meeting Sword muncul di tangannya, dan energi dalam yang menggerakkan tubuhnya dengan cepat berubah warna menjadi merah samar, seolah-olah dia melukis dengan darah. Mungkin, karena dia terstimulasi saat menyaksikan kekuatan Jun Silei, Lu Leng Chuan, dan Su Ying Yue, dan ingin segera melepaskan kekuatan sehingga dia memilih untuk segera berada dalam kondisi terkuatnya. Di area tempat duduk penonton, wajah semua orang terlihat terkejut. Perubahan yang mengguncang bumi dalam auranya dalam waktu yang sangat singkat membuat mereka semua hampir secara tidak sadar berpikir bahwa ada yang salah dengan indera spiritual mereka. Berdiri di depan Yun Che, Wu Guike dengan jelas bergoyang sesaat ketika tubuhnya terkena gelombang energi seperti topan yang dipancarkan dari Yun Che, yang membuatnya merasakan kejutan besar di hatinya. Dia benar-benar merasa tercekik, dan tercekik cukup berat pada saat itu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ketika dia merasa khawatir, sosok Yun Che tiba-tiba melintas, dan cahaya pedang berwarna merah terang tiba-tiba melesat kesasaran. Keinginan. Wu Guike awalnya tidak berencana menggunakan senjatanya, tetapi saat ini sebuah tombak berat muncul di tangannya. Matanya berubah suram saat auranya meletus seperti gunung berapi. Bang! Suara yang sangat besar bergemas seolah-olah sebuah balon besar telah meledak, dan seluruh udara di area sekitar beberapa kilometer terkuras seketika. Pedang dan tombak saling bertabrakan dan kedua senjata itu mencapai jalan buntu di udara. Pergantian peristiwa seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir, dan Wu Guike bahkan melebarkan matanya karena tidak percaya. Alam bela diri ilahi selalu meremehkan penggunaan kekuatan unsur, dan sebaliknya fokus pada pengembangan bentuk kekuatan profound yang paling sederhana dan paling murni. Kemampuan bertahan dari kekuatan yang begitu besar akan kebal terhadap serangan, dan kekuatan ofensifnya sangat mendominasi. Setiap kali seorang praktisi dengan kekuatan yang begitu besar melancarkan serangan, itu akan memiliki sifat yang sangat keras dan ganas. Oleh karena itu, satu hal yang harus dihindari dengan cara apapun saat bertarung dengan seseorang dari alam bela diri ilahi adalah menghadapi mereka secara langsung. Mu Bingyun juga telah memperingatkan Yun Che tentang hal itu. Namun, ketika Yun Che dan Wu Guike melakukan serangan untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, mereka bertabrakan secara langsung, dan Yun Che juga yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Ketika semua orang berpikir bahwa Yun Che melakukan hal seperti itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian, hasil dari pertemuan tersebut ternyata adalah sesuatu yang sangat tidak terduga sehingga mereka semua tercengang. Mereka berdua tetap berdiskusi jalan buntu untuk waktu yang singkat di pusat panggung dewa yang diberikan, dan yang mengejutkan. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih unggul. Dengan kata lain, Yun Che benar-benar bisa sepenuhnya menahan kekuatan profound Wu Guike yang keras dan ganas, memenangkan konfrontasi langsung. Wu Guike jauh lebih terkejut dari siapapun. Baru saja, sambil merasakan tercekik yang, mustahil, dari lawannya, dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Tanpa menahan diri sedikitpun. Dia berpikir gerakannya ini pasti akan cukup untuk memberikan pukulan terakhir pada Yun Che, tapi dia tidak pernah berharap dia mampu memblokirnya sepenuhnya, dan bahkan tidak mundur setengah langkah saat melakukannya. Terlebih lagi, serangan balik yang sangat besar dari kekuatannya sendiri menyentak organ internalnya untuk saat ini. Tapi, ini hanyalah serangan pedang yang pertama. Ekspresi Yun Che tidak berubah sedikitpun saat dia tiba-tiba meluncurkan serangan pedang yang kedua. Ledakan. Seluruh tubuh Wu Guike bergetar hebat, dan lengannya mati rasa dalam sekejap. Menghadapi energi Wu Guike yang keras dan ganas, Yun Che seharusnya hanya mampu melancarkan serangannya dengan kecepatan yang sangat lambat. Tapi dia telah dianugerahina di Dewa Hati Buddha oleh Muswanyin sendiri, sehingga dia mampu menyalurkan dan mengedarkan energinya dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Wu Guike masih belum sempat bernapas ketika melihat Yun Che melancarkan serangan pedang ketiganya. Kekuatan di balik serangan ini tidak sedikitpun lebih lemah dari dua serangan sebelumnya. Murid Wu Guike tiba-tiba menyusut. Bom-bom. Ombak berat di tangan Wu Guike, yang beratnya setidaknya 10 juta kilogram, dihantam begitu keras hingga membengkok menjadi bentuk bulan sabit, membuat wajah Wu Guike pucat. Dia membengkokkan bagian atas tubuhnya ke belakang untuk menyeimbangkan kekuatan serangan, tapi tiba-tiba meluncur mundur sejauh 1 kilometer dalam sekejap, sebelum tubuhnya akhirnya berhenti. Tubuhnya sedikit bergoyang ketika tiga aliran darah mengalir dari sudut mulut dan lubang hidungnya. Ap. Wu San Zun, Raja Alam Beladiri Ilahi, tiba-tiba berdiri dengan wajah penuh. Di area tempat duduk penonton, banyak orang yang membuka mulut lebar-lebar, dan lupa menutupnya dalam waktu lama. Tapi saat ini, Yun Che sudah meluncurkan serangan pedang keempatnya. Terlepas dari kenyataan bahwa ada penghalang energi antara kontestan dan penonton, mereka masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan tak terbatas dari serangan pedangnya yang memiliki kekuatan sebesar lautan yang terbalik jika mereka tidak menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Mustahil bagi mereka untuk percaya bahwa seorang praktisi muda profound dengan kultifasi hanya di alam kesengsaraan ilahi tingkat 8 dapat memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak peduli apa yang dikatakan orang. Wu Guike mengangkat kepalanya. Dia tiba-tiba mengertakkan giginya saat ledakan aura melonjak dari tubuhnya, dan menghasilkan hukum darurat militer yang aneh. Domein langit yang membatasi Beladiri. Mengikuti teriakan rendah Wu Guike, aura di atas panggung dewa yang diberikan tiba-tiba berubah. Gerakan Yun Che terhenti di udara, dan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa yang kental. Bidang aura yang sangat mendominasi dengan keras menekan tubuh dan kekuatannya yang dalam, menyebabkan auranya anjlok dan dikurung di penjara. Oh tidak! Mu Bingyun berteriak dengan suara rendah. Wu Guike menarik nafas berat saat senyuman bengkok dan menyeramkan muncul di wajahnya. Sambil memegang tombak beratnya secara horizontal, dia langsung menyerang ke depan untuk menusuk Yun Che. Yun Che memiliki tatapan dingin saat ini. Di bawah pengaruh Marsial Confining Sky Domain, gerakannya jelas menjadi jauh lebih lambat, namun Heaven's Meeting Sword miliknya tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru yang mencolok. Ding 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 ding. Di tengah nada-nada yang sangat terkonsentrasi namun terdengar sangat menyenangkan, cahaya biru yang menarik perhatian menyebar dengan sangat cepat, dan memenuhi setiap sudut domain langit pembatas bela diri dalam sekejap mata. Domain penindasan yang awalnya tidak berwarna kini berubah menjadi warna biru es yang dalam. Ping. Detik berikutnya, seolah-olah sebuah bintang telah pecah, pecahan domain biru es memenuhi seluruh langit, yang secara alami berarti bahwa domain langit pengurungan bela diri telah hancur total. Karena domain tersebut dikaitkan dengan aura tubuhnya, semakin parah kerusakan yang diterimanya, semakin besar pula serangan balik yang harus dia derita. Wu Guike bergegas ke arah Yun Che dengan seluruh kekuatannya terfokus pada serangan berikutnya, ketika tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia telah terkena sesuatu yang hebat, dan semua energi besar yang dia kumpulkan untuk serangannya tersebar dalam waktu singkat. Darah mengucur dari mulutnya saat badai menerjangnya dengan kejam. Bang. Ketika pedang Yun Che menghantam tubuhnya dengan kuat, tulang rusuk kanan Wu Guike segera ambruk dan dia terlempar dengan kejam. Tubuhnya terbang 10 km ke belakang sebelum jatuh ke tanah dan meluncur beberapa kilometer di sepanjang tanah. Area tempat duduk penonton menjadi begitu sunyi hingga suara pin yang jatuh ke tanah pun terdengar jelas. Batuk. Batuk-batuk. Wu Guike berbalik, saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Di langit di atasnya, kekuatan mimpi buruk itu semakin mendekat sekali lagi, seolah-olah kekuatan itu tidak ingin memberinya kesempatan bahkan untuk bernapas. Retak-retak-retak. Seluruh kerangka Wu Guike mengeluarkan suara keras saat energi yang sangat besar melonjak darinya lagi. Dia mengangkat tombaknya yang berat untuk menghadapi serangan lawannya. Ledakan. Ketika pedang dan tombak berbenturan sekali lagi, urat di mata Wu Guike menjadi terlihat jelas karena dampak yang dialami tubuhnya. Dia nyaris tidak bisa menahan serangan itu, tetapi guncangan yang ditimbulkan dari bentrokan itu menyebabkan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubang di kepalanya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Setelah serangan pedang kedua, lengan Wu Guike kehilangan sensasi. Pembuluh darah biru muncul di sekujur tubuhnya saat tombak berat itu terlepas dari tangannya dan terbang menjauh. Bang. Setelah serangan pedang ketiga, kekuatan terakhir yang melindungi tubuh Wu Guike hancur berkeping-keping seperti cangkang telur yang pecah. Tubuhnya terbang menjauh, menyerupai sepotong daging lembek saat menabrak tepi penghalang dewa yang diberikan. Panduan. Seluruh tubuh Wu Guike bergerak-gerak saat dia berusaha mengangkat tangannya. Upil matanya terus menyusut ketakutan seolah-olah dia baru saja mengalami pengalaman mimpi buruk yang paling tidak masuk akal. Namun, setelah beberapa saat berjuang, lengannya akhirnya terjatuh dan tidak bergerak lagi. Perasaan roh yang mulia kuhui menyapu Wu Guike. Dadanya tampak naik turun, sebelum dia membuat pengumuman, Wu Guike telah pingsan, dan tidak lagi menjadi bagian dari pertempuran para dewa. Yunce menang. Dia akan berpartisipasi dalam putaran keempat grup pecundang besok. Yang mulia kuhui telah mengumumkan hasilnya, tetapi tidak ada sorakan atau keributan yang terdengar dari penonton. Sebaliknya, semua orang tetap diam untuk waktu yang lama. Semua orang dari alam lagu salju, baik itu para tetua atau para murid, bola matanya melotot karena terkejut, sementara orang-orang dari alam bela diri suci hanya bisa menatap kosong ke depan untuk waktu yang lama. Masing-masing Raja Alam Agung mau tidak mau mengungkapkan keterkejutan di mata mereka juga. Jun Silei mengangkat alisnya yang seperti pedang ke samping, Sui Ying Yue berada dalam kondisi sedikit linglung, Sui Mei Yin meletakkan tangannya di bibir lembutnya saat cahaya berulang kali muncul di matanya yang indah, dan bahkan Luo Changsheng juga mengarahkan pandangannya pada Yunce. Waktu yang lama, Wu Guike adalah orang yang disukai surga di alam roh ilahi tingkat 8. Di sisi lain, Yunce hanya berada di tingkat ke-8 dari alam kesengsaraan ilahi. Ada perbedaan besar antara kekuatan mereka. Yunce mengalahkan Luo Changsheng secara menyeluruh pada hari sebelumnya telah membuat semua orang penasaran dan berharap untuk pertarungan berikutnya. Selama pertempuran ini, mereka menantikan keajaiban serupa terjadi lagi di suatu tempat jauh di dalam hati mereka, tetapi pemikiran seperti itu pada akhirnya hanya menjadi milik pikiran bawah sadar mereka. Pada dasarnya tidak ada orang yang benar-benar percaya bahwa dia bisa menang melawan Wu Guike. Itu karena Wu Guike tidak seperti Luo Changsheng. Kemenangan Yunce atas Luo Changsheng sudah cukup untuk mengejutkan wilayah Dewa Timur. Ada pun melampaui seseorang yang tingkat kultifasinya lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah alam dewa, dan kemungkinan hal itu terjadi di dunia nyata juga mustahil. Bahkan Sui Mei Yin tidak akan mampu mencapai hal seperti itu. Selain itu, dia mengandalkan kekuatan keselamatan, bukan kekuatan yang dalam. Tetapi, Yunce tidak hanya menang melawan lawannya. Dia hanya menggunakan tujuh pedang serangan untuk meraih kemenangan. N. Agains the Gods, Episode 1187 Depresi Aku. Aku. Ini. Bagaimana? Hal seperti itu bisa terjadi? Apakah aku sedang bermimpi atau apa? Yunce. Menang melawan Wu Guike. Ses. Dia tidak hanya menang, tapi dia juga menghancurkannya secara menyeluruh dalam konfrontasi frontal. Apakah kekuatan profound Yunce benar-benar berada di tingkat lapisan alam kesengsaraan ilahi? Tidak. Bukankah itu mungkin? Bagaimana itu bisa benar? Semua orang yang hadir di panggung penganugerahan dewa dan juga di seluruh wilayah dewa timur dikejutkan oleh apa yang telah mereka saksikan. Banyak orang yang benar-benar terkejut ketika mereka menyaksikan Yunce memukul Luo Chang'an dengan duri pada hari sebelumnya, namun dampak visual dan jiwa dari pertempuran ini jauh lebih besar. Bahkan para ahli tertinggi, yang memandang rendah semua makhluk hidup di bawah langit, mau tak mau terkejut hingga mereka tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Itu karena menurut akal sehat para ahli yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, hal seperti itu mustahil terjadi. Tidak heran dia begitu yakin akan kemenangannya, kata Mu Bingyun dengan nada rendah sambil mengerucutkan tepinya dengan ringan. Namun tak lama kemudian, ekspresi keraguan muncul di wajahnya yang seputih salju. Yunce telah melepaskan kekuatan penuhnya segera setelah dia naik ke atas panggung, mengalahkan Wu Guike hitam dan biru dengan tujuh serangan pedangnya, dan bahkan dengan mudah menghancurkan domain bela diri ilahi miliknya. Meskipun cukup mengejutkan semua orang yang menyaksikan semua ini terjadi, Mu Bingyun juga sangat merasakan bahwa dia bertindak seolah-olah dia sedang melampiaskan sesuatu. Hanya hasutan saja yang bisa membuatnya melampiaskan perasaannya seperti itu. Pengembangan kekuatan memang berada di tingkat delapan alam kesengsaraan ilahi, tanpa keraguan. Dia sama sekali tidak berpura-pura, kata Kaisar Dewa Bulan dengan sedikit mengernyit. Justru itulah alasan terbesar yang membuat kamu terkejut atas pencapaiannya. Yang mulia, apakah ada orang yang mirip dengannya muncul di wilayah Dewa Barat kamu? Kaisar Langit Abadi bertanya. Kaisar ilahi ini, yang berdiri di puncak wilayah Dewa Timur sehubungan dengan kekuatan, kedudukan, dan prestise yang mendalam, memiliki kedalaman murid-muridnya yang dipenuhi dengan kedamaian saat ini, meskipun pada kenyataannya dia tidak menunjukkan reaksi apapun selain tersenyum tipis. Dan memuji penampilan makhluk mengerikan seperti luo panjang umur dan suimein. Kaisar Naga menahannya perlahan, ada presiden dari praktisi mendalam alam jiwa ilahi yang mengalahkan lawan di alam kesengsaraan ilahi, alam besar yang lebih tinggi dari mereka. Namun, seorang praktisi mendalami tahap akhir alam kesengsaraan ilahi yang mengalahkan lawan di tahap akhir alam roh ilahi adalah sesuatu yang, setidaknya, tidak pernah terjadi di wilayah Dewa Barat saya. Selanjutnya, Yun Che telah mengalahkan lawannya secara menyeluruh. Bukan hanya itu. Wu Guike bukanlah seorang praktisi mendalam biasa di alam roh ilahi tingkat delapan. Dia adalah putra raja alam bela diri ilahi, dan tidak salah jika menyebutnya secara praktis tak bertanding melawan orang-orang pada tingkat kekuatan yang sangat besar. Cek, cek, cek. Chang Sitian memegang dagunya di antara ibu jari dan jari-jarinya. Ada ekspresi yang selaras yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya, raja ini hanya melontarkan komentar sekilas ketika saya mengatakan bahwa saya dapat menerima dia sebagai murid saya. Itu pada dasarnya hanya lelucon. Tapi siapa sangka dia begitu cakap? Langit abadi Dewa Kaisar, mengingat betapa kamu menemukan begitu banyak hal yang salah dengan anak ini sebelumnya, kamu tentu tidak akan keberatan jika aku membawa kembali ke wilayah Dewa Selatan, kan? Haha, Kaisar langit-langit abadi tertawa kecil. Meskipun dia berasal dari alam bawah, dia termasuk dalam alam lagu salju di wilayah Dewa Timur saya saat ini. Bukankah tidak pantas bagimu untuk membawanya pergi? Hahaha, bagaimana mungkin alam lagu salju layak disebutkan sejajar dengan raja ini? Saat raja ini meminta untuk datang, bagaimana mungkin dia menolak? Dewa Kaisar Sitian tertawa keras. Hah. Ekspresi tidak menyenangkan muncul di wajah langit abadi Dewa Kaisar. Karena dia telah bergabung dengan bintang dunia di wilayah Dewa Timur, dia sekarang menjadi anggota wilayah Dewa Timur. Bahkan jika lelaki tua ini setuju kamu membawanya pergi, menurutku orang-orang di wilayah Dewa Timur tidak akan menyetujuinya. Heh. Dewa Kaisar Sitian tertawa aneh. Dia tidak memahami katapun namun membuka matanya sedikit demi sedikit. Kaisar Naga mengalihkan sedikit ke samping saat senyuman tipis muncul di wajahnya karena suatu alasan. Jauh di langit di atas, seorang tua berkata dengan suara lembut sambil melayang di udara, seorang praktisi mendalam pada tahap akhir alam kesengsaraan ilahi mengalahkan lawan pada tahap akhir alam roh ilahi dalam konfrontasi frontal. Sia-sia orang tua ini hidup selama 120 ribu tahun dan baru sekarang dapat melihat keajaiban yang tak terbayangkan. Suara orang tua itu kering, serak, dan datar, tetapi setiap orang yang mengetahui keberadaannya akan memahami dengan jelas makna yang sangat besar di balik komentarnya tersebut. Jika salah satu dari mereka mendengar dia berkata bahwa dia telah hidup sia-sia selama 120 ribu tahun, mereka hanya akan mengira sebagai lelucon. Lalu, apakah kamu sudah mengetahui bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu pada levelnya saat ini? Kianye Yingyer bertanya. Dia bereaksi dengan cara yang jauh lebih tenang daripada orang tua ketika Yunce memenangkan pertarungan. Saya tidak tahu, tapi Nona sepertinya punya jawaban yang benar. Mari kita terus awasi dia. Rambut pirang Kianye Yingyer tertiup angin, saat dia berkata dengan suara mengantuk dan bosan, saat ini, aku sama tertariknya seperti pada kitab pedoman surgawi penentang dunia. Orang tua itu merenung beberapa saat, sebelum dia berbicara, sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa pada aura pedangnya. Pedang. Kianye Yingyer sedikit mengernyitkan alisnya. Semua jenis senjata ilahi dan surgawi telah digunakan di panggung dewa yang diunggulkan. Aura pedangnya berada di tingkat terbawah di antara mereka, jadi bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak biasa tentangnya? Aku tidak tahu. Hanya saja aku merasakan sesuatu yang tidak biasa pada benda itu karena alasan yang tidak diketahui. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Yunce. Meskipun domain bela diri dewa Wu Guike telah dilepaskan dengan tergesa-gesa setelah dia menderita luka, Yunce mampu menghancurkannya berkeping-keping dalam waktu dua tarikan napas. Poin ini saja sudah membuktikan kekuatan kalau Yunce jauh di atas Wu Guike. Hanya ada sedikit gangguan pada auranya saat pertarungan selesai, yang berarti kekuatan aslinya jauh lebih besar dari apa yang dia tunjukkan tadi. Pamanggu, menurut kamu, berapa batas kekuatan tertinggi? Kianye Yiner bertanya. Di atas mengduansi, tapi di bawah Lu Lengcuan, jawab orang tua itu dengan suara pelan. Mungkin, kekuatannya sudah tidak jauh dari kekuatan Lu Lengcuan. Orang tua itu hanya memberikan jawaban singkat, tapi itu menunjukkan bahwa dia memiliki perkiraan akurat tentang batas Yunce. Tidak jauh dari kekuatan Lu Lengcuan. Ekspresi sedikit serius muncul di mata Kianye Ying. Jelas sekali bahwa dia tidak dapat mempercayai kata-katanya. Jika dia bisa menutupi rasa rendah diri karena memiliki senjata tingkat rendah, dan juga memiliki jurus luar biasa lainnya, dia mungkin bisa melawan Lu Lengcuan. Tapi itu, sangat mustahil baginya untuk menang. Jika dia bertemu orang lain di grup pecundang, dia akan bisa menang melawan mereka semua, tapi jika dia harus melawan Lu Lengcuan, dia tidak akan bisa maju lebih jauh dalam pertempuran para dewa. Setiap kata-kata Pamangu terdengar serak dan tidak jelas, dan terdengar seolah-olah surgalah yang mengambil keputusan. Wu Guike terluka parah dan pingsan, dan dengan tergesa-gesa dibawa oleh orang-orang dari alam bela diri ilahi. Mata kedua tetua yang membawa Wu Guike tidak hanya berisi kemarahan dan rasa dingin di dalam diri mereka saat mereka melihat Yunce, tapi ada juga ekspresi kejutan yang tidak hilang bahkan setelah beberapa saat. Mei Yin, kata-katamu memang benar, kata Sui Ying Yue perlahan. Dia sudah menerima perhatian terbesar dalam konvensi Suan Sen setelah pertempuran ini. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Mata Sui Mei Yin terus bersinar dengan cahaya terang, seolah-olah ada bintang di dalamnya. Bahkan aku tidak menyangka dia akan menjadi begitu kuat. Sementara penonton tercengang atau terkejut, Yunce meninggalkan panggung penganugerahan dewa. Tapi bukannya kembali ke area tempat duduk di alam lagu salju, dia malah terbang ke langit. Tuan Istana Bing Yun, saya akan melihat Huo Poyun. Aku harus merepotkanmu untuk menerima mutiara roda waktu sebagai penggantiku. Dia tidak lagi berminat untuk menonton tiga pertarungan tersisa grup pecundang, dan hal itu juga tidak perlu dilakukan. Begitu dia keluar dari area panggung penganugerahan dewa, Yunce meningkatkan kecepatannya saat dia mengangkut menuju kediaman alam dewa api. Karena Huo Poyun terus-menerus tampil luar biasa di konvensi Suan Sen, kediaman alam dewa api selalu memiliki suasana yang hidup. Tapi hari ini, Yunce merasakan suasana suram saat dia mendekat. Meskipun Huo Poyun memiliki ekspresi kosong di wajahnya, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya saat ini. Jelas sekali bahwa Huo Ruli telah merawat luka-lukanya di dalam penghalang yang dibentuk oleh mutiara roda waktu. Namun kerusakan yang diderita pikiran jauh lebih parah dibandingkan dengan luka fisiknya. Dia bersandar di sisi pohon yang lebat di sudut halaman, dan matanya menatap kosong ke depan seolah dia telah kehilangan jiwanya. Ada banyak orang di sekitarnya, seperti Huo Ruli, dan semua tetua serta murid sekte gagak emas. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Mata Huo Ruli berbinar saat melihat Yunce. Dia segera mendekat dan menariknya ke sisinya, sambil berkata dengan suara rendah, Yun muda, kamu datang pada waktu yang tepat. Mungkin lebih baik jika kamu menghiburnya. Huh! Yunce menganggupkan kepalanya dan berjalan ke sisi Huo Poyun. Huo Poyun mengangkat kepalanya saat dia merasakan aura Yunce. Dia berkata dengan senyum yang sangat dipaksakan di wajahnya, Saudara Yun. Saya minta maaf karena menunjukkan penampilan saya yang mengarahkan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saat dia mendekati Huo Poyun, Yunce jelas merasakan suasana yang kental dan sekelilingnya. Seolah-olah lapisan asap abu-abu keruh yang tebal dan tebal telah sepenuhnya menutupi pikiran, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghilang dalam waktu dekat. Yunce berjongkok dan tetap seperti itu untuk waktu yang lama, sebelum dia berkata dengan suara pelan, Saudara Poyun, apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku katakan di pagi hari, bahwa Yunce le'i akan melampiaskan kebencianmu karena hubungan persahabatan di antara kita? Serangan pedangnya itu benar-benar bukan gerakan biasa. Sebaliknya, itu adalah niat pedang tingkat sangat tinggi yang sengaja digunakan olehnya. Kemungkinan besar saat dia mencapai panggung penganugerahan dewa, dia menggunakan batas energi maksimumnya untuk mengakhiri pertarungan seperti rupa. Suatu cara, apa bedanya spekulasi kamu benar atau tidak? Huo Poyun tertawa sedih. Pada akhirnya, yang dia butuhkan untuk mengalahkanku hanyalah satu gerakan pedang. Satu pedang. Saya tahu bahwa saya akan kalah. Oleh karena itu, saya telah merencanakan untuk tidak menahan diri sedikitpun, dan untuk mengungkapkan sepenuhnya bentuk sebenarnya dari api gagak emas kepada orang-orang di wilayah Dewa Timur. Saya pikir saya akan mampu bertahan hingga bentrokan ke-20. Serangan kami, dan bahkan jika yang terburuk menjadi lebih buruk, menahan 10 serangan seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi, tapi, Huo Poyun mengepalkan tangannya begitu erat sehingga area di sekitar sendi jarinya menjadi pucat, dan dia mendapati dirinya tidak mampu berbicara lebih jauh. Huo Poyun jelas bukan seseorang yang tidak bisa menerima kekalahan, dan bahkan siap sepenuhnya untuk kalah dalam pertempuran. Tapi, dia harus menderita kekalahan telak setelah satu gerakan pedang Jun Silei. Serangan pedang itu tidak hanya menghancurkan apinya, tetapi juga melukai tubuhnya, menghancurkan keyakinan dan harga dirinya. Saudara Poyun, Yun Che mengangkat alisnya. Apakah kamu mulai ragu bahwa api gagak emas yang selama ini kamu banggakan ternyata tidak sekuat yang kamu bayangkan? Tidak jauh dari mereka, Huo Ruli tiba-tiba berbalik ketika mendengar kata-kata Yun Che, berbagai emosi berfluktuasi di matanya. Kata-kata Yun Che merupakan pukulan berat bagi jiwa Huo Poyun. Dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas berat, saya lahir di alam dewa api dan memiliki bakat yang jauh lebih hebat daripada yang lain. Saya telah menerima pujian sepanjang hidup saya, dan untungnya diterima sebagai murid langsung oleh guru. Saya bahkan mendapatkan bantuan dari roh ilahi gagak emas, dan itu memberi saya garis keturunan gagak emas yang terhebat. Yun Che. Saya sangat menganggap semua hal ini sebagai kebanggaan saya. Sejak saya masih muda, saya selalu percaya bahwa api gagak emas memiliki energi paling kuat di dunia. Ketika saya mendapatkan bantuan dari roh ilahi gagak emas, saya semakin yakin. Dan guru juga memberi tahu saya, bahwa saya memiliki kekuatan api gagak emas yang paling murni dan terkuat dalam sejarah alam dewa api. Tapi, aku tidak bisa menahan satu serangan pun dari Yun Si Lei. Saya tidak mampu menghalangi gerakannya. Kebanggaannya yang mendalam terhadap energi dan garis keturunannya mengakar begitu dalam-dalam dirinya sehingga hal itu telah menjadi keyakinannya dalam hidup. Hal yang memberikan pukulan berat bagi Huo Poyun bukanlah kekalahannya, tapi runtuhnya keyakinannya. Yun Si Lei bukan orang biasa, kata Yun Che dengan suara ringan. Bagaimanapun, kekuatan profonnya adalah tiga alam kecil yang lebih tinggi darimu. Saat menghadapi penindasan terhadap kekuatan yang dalam, teknik profon tidak mampu menutupi perbedaan di sebagian besar waktu, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Terlebih lagi, kamu sangat jarang meninggalkan alam dewa api, dan oleh karena itu, kamu tidak akan memiliki pengalaman bertarung dengan ahli pedang sejati. Ini adalah alasan terbesar dibalik kekalahanmu dengan cara seperti itu. Huo Poyun menggelengkan kepalanya, dan tertawa paksa lagi, Saudara Yun, kamu tidak perlu menghiburku seperti ini. Saya tahu betapa mengecewakannya saya menjadi begitu sedih. Jangan khawatir. Hanya saja aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri untuk saat ini. Beri aku waktu, aku akan segera sembuh. Sebenarnya aku tidak pernah mengkhawatirkanmu, kata Yun Che sambil tersenyum tipis. Kak Poyun, sebenarnya kamu tidak perlu mengkritik diri sendiri karena kondisimu saat ini, atau merasa malu karenanya. Bagaimanapun juga, kita tidak seperti orang-orang tua yang telah hidup selama beberapa ribu atau puluhan ribu tahun, dan telah melihat serta mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Belum lebih dari 30 tahun sejak kita lahir ke dunia ini, dan kita bahkan belum sempat melihatnya dengan jelas. Bagaimana mungkin kita tidak dibingungkan oleh berbagai hal dari waktu ke waktu. Kuo Poyun mengangkat kepalanya sedikit, Saudara Yun, apakah kamu juga pernah dalam keadaan seperti itu? Tentu saja. Yun Che menganggupkan kepalanya saat sorot matanya berubah dalam dan tenang. Apalagi, hal itu sudah terjadi beberapa kali, terakhir beberapa tahun lalu. Ketika saya masih berada di alam bawah, saya bertemu dengan seseorang yang sama sekali tidak dapat saya menangkan, tidak peduli seberapa keras saya berusaha. Dia bukan hanya lawan seperti Jun Silei dan yang lainnya, tapi musuh bebuyutanku. Jika saya tidak bisa menang melawan dia, bukan hanya saya, tapi istri saya, anggota keluarga saya, semua orang di sisi saya akan menghadapi bencana paling menakutkan dalam hidup mereka. Yun Che secara alami berbicara tentang Suanyuan Wen Tian. Saya berada dalam kondisi yang sangat tertekan selama waktu itu dan melewati hari-hari saya dengan pikiran kacau. Setiap pikiran dalam pikiranku penuh dengan kesuraman dan keputusasaan, dan kondisiku jauh lebih menyedihkan daripada kamu. Namun, saya berhasil menghilangkan pola pikir seperti itu dalam waktu kurang dari setengah bulan. Senyum santai muncul di wajah Yun Che. Jika aku bisa melakukannya, maka secara alami akan lebih mudah bagi Saudara Poyun untuk melakukan hal yang sama. Lagipula, saya tidak menganggapnya sebagai hal yang buruk, karena setiap kali kamu menghilangkan emosi negatif tersebut, kamu akan dapat menjalani proses pertumbuhan, dan bahkan mungkin dapat bertransformasi sepenuhnya. Jika kita tidak mengalami kebingungan seperti itu di usia muda ini, saya rasa itu malah akan menjadi kekurangan dalam hidup kamu. Oleh karena itu, Saudara Poyun sebenarnya tidak perlu mempedulikan kondisinya saat ini, atau berusaha secara paksa untuk menjadi lebih baik secepatnya. Itu akan baik-baik saja selama kamu mendengarkan dan mengikuti apa kata hatimu. Mata Huo Poyun bergetar, ekspresi depresi di wajahnya memudar tanpa dia sadari. Saudara Yun, terima kasih banyak, ucapnya dengan senyuman yang tidak dipaksakan seperti sebelumnya. Tetesan air mata berkilauan di matanya saat dia berkata sambil tersenyum, sungguh luar biasa. Saya bisa mengenal kamu dalam kehidupan ini. Aku juga berpikiran sama tentangmu. Yun Che juga tersenyum. Tapi, tidak perlu berterima kasih padaku. Kita berteman, kan? Ya, benar. Huo Poyun menganggupkan kepalanya dengan berat. Huo Ruli lekat-lekat menatap kedua pemuda itu. Meskipun Huo Poyun masih belum sepenuhnya keluar dari depresinya, ada perubahan nyata dalam kondisi mentalnya. Sebagian besar kekhawatiran di hatinya hilang, karena dia merasakan rasa terima kasih yang tak ada habisnya kepada Yun Che sekali lagi. N. Against the Gods, episode 1188 Poyun mengakui. Huo Ruli mengambil langkah besar ke depan, sambil berkata sambil tertawa keras, Yun muda benar. Yun Er, kamu tidak perlu berkecil hati. Ini sama sekali bukan karena api gagak emas lebih lemah dari cara pedang yang kamu kalahkan dari gadis kecil Jun Silei itu. Selain beberapa faktor lain dibalik kemenangannya, pedang, cahaya berkabut, milik gadis kecil itu sungguh luar biasa. Meskipun pedang penghancur iblis dari alam dewa api kuat, namun pedang itu tidak sebanding dengan cahaya berkabut. Jika kita bisa mendapatkan, pedang suci gagak emas, aku jamin mengalahkan gadis kecil itu tidak akan. Eh. Saat Huo Ruli berbicara, Yun Che buru-buru meliriknya dengan penuh arti. Jika keluar dari depresi itu mudah, maka hal itu tidak akan disebut depresi. Selain itu, keyakinan Huo Poyun pada dirinya sendirilah yang telah mendukungnya sepanjang hidupnya yang runtuh setelah pertempuran. Meskipun dia merasa sedikit santai sekarang karena Yun Che telah mencoba meyakinkan dan menghiburnya, sangat tidak mungkin dia merasa lega dengan mudah. Butuh waktu yang sangat lama untuk benar-benar pulih, dan berpikir terlalu terburu-buru hanya akan menimbulkan konsekuensi negatif. Kecuali, ada sesuatu yang dapat memberi mereka rangsangan positif dengan kekuatan serupa atau bahkan lebih kuat daripada tingkat depresi. Melihat penuh arti Yun Che, Huo Ruli dengan patuh menutup mulutnya. Namun, apa, pedang suci gagak emas, yang disebutkan Huo Ruli? Dari suaranya, sepertinya lebih baik daripada, Misty Light, milik Jun Silei. Guru, kamu tidak ragu-ragu untuk merusak bakat dan kekuatan profound kamu sehingga murid ini dapat mencapai alam roh ilahi. Namun, murid akhirnya mempermalukanmu, kata Huo Poyun dengan malu. Kamu adalah kebanggaan tuanmu terbesar. Hal ini telah terjadi sebelumnya, dan bahkan sekarang pun demikian, kata Huo Ruli dengan suara yang sangat tegas sambil menatap murid kesayangannya. Saudara Poyun, apa itu, pedang suci gagak emas yang baru disebutkan oleh Master Sekte Huo? Kedengarannya seperti keberadaan yang luar biasa. Yun Che tiba-tiba bertanya, sehingga mengalihkan pikiran Huo Poyun ke arah lain. Huo Poyun mengangkat kepalanya, saat matanya mengungkapkan ekspresi kerinduan, dulu ketika roh ilahi gagak emas masih ada di dunia ini, ia pernah memberi tahu kita tentang, pedang suci gagak emas yang masih ada di penjara Inferno Penguburan Dewa. Sejak era dewa, meskipun setelah penghapusan aura primordial, energi pedang suci gagak emas semakin melemah dari hari ke hari, pedang itu masih dianggap sebagai senjata tertinggi di primal chaos saat ini. Namun, tak seorang pun di alam dewa api yang pernah bisa mengetahui keberadaannya. Pedang suci gagak emas adalah salah satu hal yang paling saya kejar dalam hidup saya. Jika keinginanku ini terpenuhi, aku tidak akan menyesal mati 10 ribu kali. Jika itu kakak Poyun, pasti ada harapan, kata Yun Che sambil tersenyum. Ketika Yun Che kembali ke kediaman alam lagu salju, Mu Bing Yun dan yang lainnya juga baru kembali. Apakah kompetisi hari ini sudah berakhir? Yun Che mengangkat alisnya. Tuan Istana Bing Yun, siapa lawanku besok? Keesokan harinya, hanya grup Loser seputaran keempat yang akan diadakan. Pemenangnya akan masuk ke daftar delapan besar. Kuo Poyun, kata Mu Bing Yun perlahan. Eh, Yun Che tercengang. Setelah pertempuran hari ini, masih ada delapan orang yang tersisa di grup pecundang. Di antara delapan orang ini, Kuo Poyun dan Lu Leng Chuan adalah dua orang yang paling enggan ia temui. Namun pada akhirnya, lawan berikutnya ternyata adalah salah satu dari keduanya. Kuo Poyun lebih rendah dari Wu Guike dalam hal pengembangan kekuatan profound, dan api gagak emas, yang merupakan cara terkuatnya, seharusnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kamu. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya melampaui Wu Guike, akan lebih mudah bagimu untuk menang melawannya, kata Mu Bing Yun. Ini bukan masalah apakah aku bisa menang melawan dia atau tidak, kata Yun Che. Kuo Poyun selalu menganggap api gagak emas sebagai kebanggaannya, tapi dia telah melakukan pukulan hebat setelah dikalahkan hanya dengan satu serangan pedang Jun Silei sehingga dia bahkan mulai meragukan apakah kekuatan api gagak emas benar-benar sama hebatnya. Seperti yang dia yakini, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya dalam waktu singkat. Itu sebabnya, dia kemungkinan besar akan kalah dalam pertarungan besok. Terutama, ketika dia mengetahui bahwa aku akan menjadi lawannya. Mu Bing Yun sedikit mengangkat pencerahan, bagaimanapun, Kuo Poyun masih terlalu muda, dan seharusnya tidak mengalami referensi sebesar itu sebelumnya. Tidak aneh dia bereaksi seperti itu. Jun Silei kemungkinan besar menginginkan hasil seperti itu juga. Alis Yunce menegangkan, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Apakah kamu berencana untuk pergi dan bertato dengan Huo Poyun? Mu Bing Yun bertanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yunce akhirnya menahannya, tidak. Aku akan membiarkan Kak Poyun menentukan pilihannya sendiri. Jika dia memilih bertarung denganku, itu yang terbaik. Saya akan melakukan yang terbaik dan mengalahkannya dalam pertarungan yang adil. Jika dia memilih untuk menyerah, suara Yunce berhenti sejenak. Itu berarti dia melakukan pukulan yang jauh lebih besar dari yang saya kira. Lagi pula, dia tidak hanya memiliki rasa martabat yang sangat tinggi terhadap jalan mendalam, hanya dia yang bisa mengetahui seberapa dalam keyakinannya pada kekuatan api gagat emas. Dia punya pilihannya sendiri, dan Yunce, ini juga bukan waktunya bagimu untuk terganggu. Meskipun matamu Bing Yun menatap Yunce dengan ekspresi, lembut, mata itu tidak tampak setenang dulu, dan ada beberapa emosi yang tidak dapat dijelaskan bercampur dalam sorot matanya. Saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan saat ini, tetapi penampilan kamu hari ini benar-benar mengejutkan, dan banyak orang ingin mengetahui segalanya tentang kamu. Jadi, kamu harus lebih berhati-hati dari sebelumnya sekarang. Aku memahaminya. Yunce menganggupkan kepalanya. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, di panggung penganugerahan dewa, pertarungan sengit putaran keempat Losers Group akan segera dimulai. Yunce telah tiba lebih awal, tapi Huo Poyun belum muncul di area tempat duduk yang berdekatan dengan alam lagu salju bahkan ketika pertempuran pertama telah dimulai. Yunce tidak meminta apapun dari orang-orang di alam dewa api, dan hanya diam menunggu kedatangan Huo Poyun. Di pertarungan pertama, Lu Lengcuan dengan mudah menang melawan-lawannya dan dipromosikan ke-8 besar. Pada pertempuran ke-2 dan ke-3, Meng Duansi dan Chow Feng, yang tersengkir dari kelompok dewa yang diunggulkan, menunjukkan kekuatan luar biasa mereka dan mengalahkan lawan mereka. Dengan demikian, mereka juga dipromosikan ke-8 besar. Pertempuran ke-4. Sekarang kita akan menjalani pertarungan ke-4 babak ke-4 grup pecundang. Huo Poyun dari alam dewa api versus Yunce dari alam lagu salju. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua terfokus-terfokus pada Yunce, seolah-olah mereka ditarik secara paksa ke magnet. Di area tempat duduk sebelah timur, pemandangan setiap kaisar dewa agung beralih ke panggung pada saat yang bersamaan. Chang Sitian, yang selama ini tertidur, dengan sigap duduk tegak, seperti mata air. Apalagi Luo Changsheng sama sekali tidak akan menerima perhatian seperti itu. Yunce bangkit, tapi menghela nafas. Itu karena Huo Poyun masih belum muncul, dan Yunce juga tidak bisa merasakan auranya di sekitarnya. Yunce terbang di udara dan mendarat di panggung penganugerahan dewa. Baru setelah beberapa lama berlalu, semua orang mengetahui bahwa lawan Yunce bahkan tidak hadir di area tempat duduk alam dewa api. Pada saat inilah Yan Juhae berdiri, lalu berkata dengan suara tenang, yang terhormat Kuhui, Huo Poyun, murid alam dewa api, tidak dapat pulih sepenuhnya dari luka parah yang digeritanya. Dalam pertarungan kemarin, mutiara roda waktu yang dimilikinya telah digunakan sepenuhnya pada kesempatan sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Yan ini menggantikan-menggantikan murid Huo Poyun. Yunce. Desisan langsung terdengar dari area tempat duduk penonton. Mata yang mulia Kuhui menjadi serius, saat dia berkata dengan suara berat, dalam pertempuran dewa yang diberikan, tidak ada yang bisa membuat keputusan apapun menggantikan calon dewa yang diberikan tersebut. Huo Poyun dari alam dewa api, cepatlah ke panggung dewa yang diberikan dalam waktu 15 belas napas. Jika tidak, itu akan dianggap saat kamu kalah dalam pertarungan. Suara yang mulia Kuhui bergetar ke segala arah dan 5 napas 10 napas Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, Huo Poyun tidak muncul bahkan setelah 15 napas. Huo Poyun tidak sampai di panggung penganugerahan dewa, yang akan dianggap sebagai dia yang kalah dalam pertarungan. Dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam konvensi Suwansen. Yunce menang, dan akan memasuki putaran kelima grup pecundang besok. Di area tempat duduk penonton, berbagai ekspresi wajah orang-orang terlihat saat mereka berdiskusi satu sama lain. Beberapa orang menghela nafas, yang lain menunjukkan ekspresi bingung. Huo Poyun mungkin mengalahkan kekalahan hanya dengan satu serangan pedang dari Jun Silei, tapi itu karena lawannya adalah seseorang yang keahlian Jun Silei, bukan karena dia terlalu lemah. Sebaliknya, dia telah menerima pujian dan pengakuan dari banyak orang di konvensi Suwansen. Sebagian besar penonton dan Mu Bingyun sendiri juga percaya bahwa kekuatan secara keseluruhan bahkan di atas Wu Guike. Oleh karena itu, semua orang sangat menantikan pertarungan antara dia dan Yunce. Mereka tidak mengira dia akan hancur setelah kalah. Adapun penjelasan Yan Juhae bahwa Huo Poyun tidak bisa datang karena lukanya belum pulih sepenuhnya, karena mutiara roda waktu telah digunakan sepenuhnya pada tanggal yang lebih awal, mereka tidak mempercayainya sedikitpun. Penonton merasa sangat disesalkan bahwa kuda hitam yang begitu menarik perhatian harus mengakhiri perjalanannya di konvensi Suwansen sedemikian rupa. Kembali ke area tempat duduk penonton, Yunce akhirnya bertanya, Master Sekte Huo, Saudara Poyun. Yan Juhae menggelengkan kepalanya, sambil memberikan jawaban singkat, itu bukan karena kamu. Sepertinya usahaku untuk menghilangkan kekhawatirannya hanya berdampak sementara, pikir Yunce dalam hatinya. Huh, kalau dipikir-pikir, kehidupan Huo Poyun berjalan mulus sampai sekarang, dan menghadapi kemunduran yang begitu serius akan menjadi pengalaman yang sangat buruk baginya. Gadis itu Jun Silei benar-benar terlalu kejam. Hem, ngomong-ngomong, kondisi mental Jun Silei saat ini seharusnya tidak jauh berbeda dengan Huo Poyun juga. Meskipun sudah begitu lama sejak kejadian di alam lagu salju, niat membunuh, kemarahan dan kebenciannya tampaknya semakin meningkat setiap kali dia melihatku. Dia sangat ingin menelanku utuh. Sobat, apa yang harus saya lakukan terhadap anak-anak muda manja ini? Huh. Yunce menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Hasil seperti itu berarti Yunce akan masuk peringkat delapan besar tanpa harus bertarung. Dia curang di babak penyisihan, dan kalah di babak pertama karena kebobolan dalam pertarungan, yang membuat Yunce menjadi bahan tertawaan terbesar di Konvensi Suwansen. Jika Dewa Kaisar Sitian tidak membuat keributan seperti orang gila itu, Yunce pasti sudah diusir dari alam langit abadi. Dewa Kaisar Sitian melakukan hal itu karena dia ingin mengganggu wilayah Dewa Timur, dan menyaksikan wilayah Dewa Timur membodohi dirinya sendiri. Siapa sangka Yunce akan mengejutkan mereka lagi dan lagi bahkan bola mata mereka pun akan melotot, dan dari lelucon terbesar menjadi fokus perhatian terbesar. Apalagi, ia bahkan berhasil masuk ke jajaran delapan besar. Semua ini benar-benar merupakan perkembangan paling aneh yang pernah terlihat dalam sejarah pertempuran para Dewa. Apa artinya menjadi delapan besar dalam pertempuran para Dewa? Itu berarti bahwa kamu ditempatkan di delapan besar di antara para praktisi muda dari seluruh wilayah Dewa Timur, yang jumlahnya tidak kurang dari bintang-bintang. Karena Yunce berasal dari alam lagu salju, dia juga satu-satunya orang dari dunia bintang tengah di antara calon dewa yang diunggulkan yang telah memasuki pertempuran antara delapan praktisi mendalam teratas. Seorang praktisi muda dari dunia bintang tengah telah menginjak-injak para jenius muda yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bintang atas. Tidak ada keraguan bahwa ketika nama Yuncu dikenal di wilayah Dewa Timur, karena dia menang secara tak terduga berulang kali, nama alam lagu salju juga akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya, selama periode pertempuran para Dewa, nama alam lagu salju akan melampaui ketenaran semua alam bintang atas. Suasana gembira beberapa hari terakhir ini terjadi di alam lagu salju yang sangat jauh. Orang-orang di alam lagu salju bahkan tidak memimpikannya hal yang luar biasa seperti seseorang dari alam mereka mencapai tahap pertempuran Dewa yang diunggulkan, dan alam sengyu dan alam bela diri ilahi adalah eksistensi transcendent yang hanya dapat mereka hormati di alam ini. Tapi Yunce tidak hanya berhasil mencapai tahap pertempuran para Dewa, dia juga telah memberikan kekalahan besar kepada putra alam sengyu, serta menyapu lantai bersama putra alam bela diri ilahi. Sekarang dia bahkan telah memasuki peringkat delapan besar, itu hanyalah kejutan dan kemuliaan yang menyenangkan bagi orang-orang di alam lagu salju. Mereka begitu terkejut bahkan ragu apakah mereka telah jatuh ke dalam mimpi. Di area tempat duduk penonton, semua orang dari alam lagu salju memiliki wajah yang benar-benar merah karena mereka merasa gelisah karena kegembiraan. Luo Changsheng, Jun Silei, Sui Ying Yue. Mereka adalah sekelompok makhluk mengerikan yang telah lama terkenal di dunia, jadi sangat wajar bagi mereka untuk bergabung dalam peringkat delapan besar. Tapi Yun Che, seorang murid dari alam lagu salju, sebenarnya mampu mencapai tahap kompetisi yang sama dengan beberapa dari mereka. Tapi Yun Che sebenarnya tidak menunjukkan sedikitpun tanda kegembiraan di wajahnya, karena tujuannya jauh, jauh lebih besar daripada menjadi salah satu dari delapan besar. Mata Mu Bing Yun juga tampak dingin dan kristalin saat ini. Dia berkata kepada Yun Che dengan nada rendah saat dia melihat ke langit di atas panggung penganugerahan dewa, saat ini, tiga orang selain kamu di grup pecundang adalah, Lu Leng Chuan, Meng Duan Xi, dan Cao Feng. Selama kamu tidak begitu beruntung karena bertemu dengan Lu Leng Chuan, kamu harusnya bisa melawan dua orang yang tersisa, meskipun mereka juga kontestan yang cukup kuat. Utaran keempat Losers Group telah berakhir, dan suara-suara yang berdiskusi di area tempat duduk penonton baru saja mulai pelan-pelan, ketika tiba-tiba penonton menjadi beberapa kali lebih ribut dibandingkan sebelumnya. Pada layar cahaya di panggung penganugerahan dewa, daftar pertandingan pertarungan yang akan diadakan keesokan harinya telah muncul saat ini. Pertarungan putaran ketiga dari Conferred Gods Group. Pertempuran 1, Luo Changsheng dari Alam Seng Yu vs Jun Silei dari Pavilion Pedang Hati Jasper. Pertempuran 2, Sui Ying Yue dari Alam Cahaya Mengkilap vs Sui Mei Yin dari Alam Cahaya Mengkilap. Pertarungan putaran kelima Grup Pecundang. Pertempuran 1, Meng Duansi dari Alam Bintang Terbang vs Chow Feng dari Alam Suci Matahari Terbit. Pertempuran 2, Lu Leng Chuan dari Alam Langit Terselubung vs Yun Che dari Alam Lagu Salju. N. Agains the Gods, Episode 1189 Pertempuran Antara Yang Terkuat. Melihat daftar pertandingan pertarungan keesokan harinya, semua orang mulai merasakan kegembiraan di hati mereka. Dalam pertempuran pertama grup dewa yang diberikan, sekali lagi terjadi pertarungan antara anak dewa. Namun tidak seperti hari sebelumnya, ini adalah pertarungan antara Luo Changsheng dan Jun Silei, yang terkuat dari empat anak dewa di wilayah timur. Meskipun tidak ada yang percaya bahwa Jun Silei bisa menang melawan Luo Changsheng, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sangat luar biasa di antara mereka berdua. Setidaknya, Jun Silei akan sepenuhnya menunjukkan kekuatan sebenarnya yang dimiliki penerus penguasa generasi pedang ini kepada masa. Pertempuran kedua dari kelompok dewa yang diberikan akan menjadi relatif rumit, karena dua saudara perempuan, Sui Mei Yin dan Sui Ying Yue sebenarnya akan bertarung satu sama lain. Ini adalah situasi pertama saat itu terjadi dalam sejarah pertempuran para dewa. Dalam pertarungan pertama grup pecundang, Meng Duan Xi akan menghadapi Chow Feng. Karena kekuatan keduanya sangat seimbang, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit di antara mereka. Tidak peduli siapa di antara mereka yang menang pada akhirnya, tidak ada kekhawatiran bagi siapapun. Tapi, itu adalah pertempuran terakhir yang membuat khawatir semua orang di dunia Snow Song pada saat yang bersamaan. Mu Bing Yun mengalihkan pandangannya ke layar cahaya, sambil menghela nafas pelan. Dari semua kemungkinan yang ada, kemungkinan terburuk telah terjadi. Lawan Yun Che keesokan harinya sebenarnya adalah Lu Leng Chuan. Salah satu dari empat anak dewa wilayah timur. Empat anak dewa wilayah timur adalah eksistensi yang benar-benar tak terpecahkan dan transenden dari wilayah dewa timur. Meskipun mereka juga termasuk generasi muda, sepertinya mereka berada di alam yang sama sekali berbeda dibandingkan orang lain di generasi yang sama. Hal ini telah dibuktikan secara menyeluruh di panggung penganugerahan dewa. Mu Bing Yun melirik Yun Che. Ekspresi wajahnya sangat serius, dan berubah menjadi sedikit suram. Dia juga memperhatikan bahwa tangannya terkepal erat saat gemetar samar. Jelas sekali bahwa Yun Che sama sekali tidak percaya diri untuk menang melawan seseorang pintar Lu Leng Chuan. Bibir Mu Bing Yun bergetar ringan. Dia mencoba beberapa kali untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat melakukannya. Hanya Yun Che yang mengetahui tujuan sebenarnya serta batas kekuatan sebenarnya, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam pertempuran keesokan harinya. Sepertinya anak ini juga telah mencapai akhir perjalanannya. Tidak, itu sudah cukup untuk melangkah sejauh ini, kata Kaisar Dewa Langit Brahma perlahan. Dia pasti akan kalah besok, tapi setidaknya menurut pendapat raja ini, dialah yang telah mendapatkan hasil maksimal dari kita dalam konvensi Suwansen ini. Dia mengalahkan seorang praktisi mendalam di alam roh ilahi, meskipun hanya berada di alam kesengsaraan ilahi, dan tanpa bantuan memunculkan jiwa atau semacamnya, seperti gadis dari alam cahaya berkilau itu. Mengingat bakat seperti itu, selama dia tidak kehilangan bakatnya, siapa yang masih bisa menjadi lawannya di antara calon dewa yang diberikan ini setelah dia mengembangkan kekuatan yang dalam selama 3.000 tahun di alam langit abadi surga. Mendengar kata-kata Kaisar Dewa Langit Brahma, ekspresi semua Kaisar Dewa berubah. Itu memang benar. Dewa Kaisar Sitian mengangkat sudut mulutnya ke samping. Setidaknya, bocah ini telah membuat raja ini merasa bahwa aku melakukan perjalanan ini bukan tanpa alasan. Sayangnya dia masih belum berpengalaman. Jika dia seumuran dengan lawan berikutnya, Lu Leng Chuan bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Ketika kompetisi hari itu berakhir, orang-orang mulai meninggalkan tempat itu. Yun Che terbang dengan kecepatan sangat lambat, dan dia tidak mengucapkan katapun. Mu Bing Yun menemaninya tepat di sisinya, saat dia juga tetap diam. Ketika mereka mendekati halaman, Yun Che tiba-tiba menghentikan langkahnya, Tuan Istana Bing Yun, saya ingin berkeliaran untuk bersantai. Pergilah. Mu Bing Yun memberikan sedikit anggukan. Melihat punggung Yun Che saat dia pergi, Mu Bing Yun menghela nafas. Tak seorang pun seperti dia yang memiliki tingkat kekuatan terendah di antara para peserta konvensi Suansen, kini berhasil masuk ke dalam peringkat delapan besar, dan akibatnya, menjadi cukup terkenal di seluruh wilayah Dewa Timur. Beberapa hari yang singkat ini seperti mimpi bagi Yun Che. berdiri di ketinggian yang begitu tinggi di wilayah Dewa Timur, jika itu adalah orang lain, mereka akan mengira sebagai suatu kehormatan seumur hidup untuk berada di antara delapan kandidat Dewa yang diunggulkan, bahkan jika mereka adalah putra dari Raja Dunia Bintang Atas. Siapapun pasti siap kalah jika lawannya adalah, anak Dewa, dan sama sekali tidak takut jika mereka kalah dari, anak Dewa. Sebaliknya, itu juga merupakan suatu kehormatan tersendiri. Tapi Yun Che, telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri sehingga tak seorang pun berani membayangkannya. Dia telah memberi dirinya begitu banyak tekanan sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menanggungnya. Dia tidak hanya ingin bertarung tetapi juga menang melawan Lu Leng Chuan. Langit berjangka angsur lebih menjadi gelap saat mendekati malam. Di alam langit abadi yang luas, setiap gumpalan aura mengandung perasaan keagungan yang akan meresap langsung ke dalam pikiran kamu. Oleh karena itu, tempat ini masih sangat sepi, terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang dari setiap bintang dunia berkumpul di tempat ini, dan tidak ada seorang pun yang berani secara sembarangan menimbulkan novel. Yun Che dipenuhi kecemasan saat dia berpergian ke arah yang acak. Pada saat kemunculan dua sosok manusia tiba-tiba muncul di hadapannya, dan salah satunya membuat sosok Yun Che terhenti. Orang ini memiliki perawakan tinggi dan lebar, pandangan tampak serius dan kuat, serta auranya dalam dan kuat seperti gunung. Itu sebenarnya adalah lawannya di pertempuran berikutnya, dan juga praktisi terdalam yang terkuat yang akan dia hadapi setelah memasuki alam dewa. Lu Leng Chuan Lu Leng Chuan juga berhenti saat melihatnya. Oh, bukankah ini Yun Che dari alam lagu salju yang sangat terkenal? Suara yang sangat tidak senang datang dari sisi Lu Leng Chuan. Yun Che melirik ke samping dan segera mengenali identitas orang yang baru saja mengakui kata-kata itu. Orang ini adalah lawan Huo Poyun dalam pertarungan pertamanya di pertempuran para dewa. Namanya Lu Che Nguan, yang berasal dari klan yang sama dengan Lu Leng Chuan. Dia belum pernah bertemu Yun Che secara langsung sebelumnya, tapi nadanya terdengar tajam dan perlahan berubah suram dan suram. Tentu saja ada alasan dibalik dia mengambil tindakan seperti itu. Sebagai putra kesayangan surga yang lahir di alam langit terselubung, Lu Che Nguan akan merasakan rasa superioritas yang sangat kuat bahkan di depan orang-orang dari alam bintang atas. Sama seperti sebagian besar surga menyukai anak-anak yang lahir di alam bintang atas, alam bintang menengah dan bawah adalah tempat yang sangat rendah di mata. Namun dalam pertarungan pertamanya, dia dianiaya oleh Huo Poyun yang berasal dari bintang dunia menengah, meskipun dia telah bertindak sangat tidak terkendali di depannya sebelumnya. Alhasil, ia terjerumus ke dalam grup pecundang. Setelah itu, dia kalah dalam pertarungan ronde pertama. Huo Poyun terus maju ke depan sambil menampilkan performa luar biasa dalam pertarungannya, dan akhirnya berhasil masuk ke dua belas besar. Di sisi lain, dia berakhir sebagai batu loncatan yang akan segera dilupakan oleh orang lain. Yun Che, yang juga berasal dari bintang dunia menengah dan jelas memiliki persahabatan yang mendalam dengan Huo Poyun juga, bahkan menempati peringkat delapan besar. Selain itu, dia sebenarnya akan bertarung melawan Lu Leng Chuan yang sangat dihormati oleh Lu Che Nguan. Inilah mengapa perasaan kecewa dan cemburu yang intens tersulut pada saat yang sama ketika dia melihat Yun Che. Dia berkata dengan suara muram, kamu mahluk rendahan dari alam bintang tengah, kamu harus bersiap untuk kematianmu. Lagi pula, kamu akan menghadapi saudara Leng Chuan besok. Yun Che. Yun Che masih belum mengambil tindakan apapun tetapi Lu Leng Chuan mengerutkan alisnya ketika mendengar kata-katanya. Lengannya tiba-tiba bergerak saat dia dengan kuat menamparkan wajah Lu Che Nguan. Lu Che Nguan menjerit sedih. Tubuhnya berputar di udara saat terbang dan menabrak puncak pohon pucat yang aneh. Tamparan ini memiliki bobot yang besar di baliknya. Sisi kanan wajah Lu Che Nguan berubah menjadi merah darah dan tulang di depannya berubah bentuk. Dia menutupi wajahnya dengan tangan dan tubuhnya mulai gemetar saat dia menatap Lu Leng Chuan dengan ketakutan dan tak berdaya, yang memiliki wajah sedingin es saat ini, saudara. Leng Chuan. Che Nguan, Lu Leng Chuan bahkan tidak memandangnya, saat dia berbicara dengan ekspresi agak gelap. Yun Che benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Kamu bisa menjadi sombong dan keras kepala di depan orang yang lemah, tapi kamu tidak punya hak untuk mempermalukan Yun Che. Enyahlah kembali ke kediaman dan renungkan tindakanmu. Tubuh Lu Che Nguan bergoyang. Dia berkata sambil ketakutan, saudara Leng Chuan, saya. Saya salah. Saya. Enyah. Suara Lu Leng Chuan tiba-tiba menjadi lebih berat. Iya-iya. Wajah Lu Che Nguan menjadi pucat. Dia tidak berani mengucapkan katapun atau bahkan melirik Yun Che saat dia pergi dengan sedih. Yun Che. Lu Leng Chuan berjalan beberapa langkah ke depan. Dia menghela nafas sambil berkata dengan meminta maaf, saudara Yun, saudara laki-laki klan saya ini tidak cukup disiplin, yang menyebabkan dia tumbuh menjadi orang yang sombong dan lalim, dan baru saja membodohi kami. Namun, saya tidak yakin kamu akan merasa pantas untuk mengambil sikap serius. Yun Che mengamati Lu Leng Chuan saat dia semakin dekat dengannya. Meskipun dia memiliki yang kuat dan mengintimidasi matanya, itu juga tampak tulus. Saudara Lu benar-benar eksentrik, kata Yun Che sambil tersenyum tipis. Hahaha, Lu Leng Chuan tertawa. Aku tidak pantas dipanggil seperti itu di hadapanmu. Sejujurnya, aku sangat meremehkanmu pada awalnya, dan tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi lawanku di panggung penganugerahan dewa suatu hari nanti. Sama di sini, kata Yun Che. Meskipun menurutku kamu tidak bisa menang melawanku, aku sama sekali tidak akan meremehkanmu. Menatap Lu Leng Chuan setajam pedang, dan bersinar dengan kekuatan. Mungkin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu meremehkanmu. Oleh karena itu, aku akan menghadapimu dengan kekuatan penuhku, tanpa menahan diri sedikitpun. Kamu harus berhati-hati. Aku juga akan melakukan hal yang sama, jawab Yun Che dengan sangat serius. Lu Leng Chuan tersenyum tipis sebelum dia pergi perlahan. Meskipun dia saat ini hadir di alam langit abadi yang begitu luas, sosoknya masih memiliki eksistensi yang tak tergoyahkan dan mengjulang tinggi. Yun Che tetap berdiri di tempatnya, sebelum akhirnya berubah menjadi serius setelah sekian lama. Sepertinya aku harus memanfaatkan api gagak emas. Yun Che mengangkat tangannya, kumpulan api menyala di tengah telapak tangannya. Saat ini, aku hanya bisa mempertahankan kondisi, surga bergemuruh, paling lama seratus kali nafas. Saat saya tidak mampu berada dalam kondisi terkuat saya, saya akan langsung menderita kekalahan, tanpa harapan untuk bangkit kembali. Itulah alasannya, aku harus mengalahkan Lu Leng Chuan dalam waktu seratus nafas, apapun risikonya. Jika tidak, mengingat kekuatan Lu Leng Chuan, mudah untuk membayangkan betapa sulitnya mengalahkan, anak dewa, seperti dia, dalam waktu yang sangat singkat yaitu waktu seratus nafas. Terlebih lagi, hal yang membuatnya semakin sulit untuk dikalahkan. Yang menarik adalah fakta bahwa Lu Leng Chuan paling mahir dalam konservasi. Ini juga alasan mengapa Yun Che harus menyerah sepenuhnya pada pertahanan dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang pihak lain. Hanya dengan begitu akan ada sedikit peluang kemenangannya. Kanon penobatan Dewa Phoenix S. tidak akan bisa banyak membantu dalam situasi seperti ini, karena ini terutama memberikan pertahanan yang kuat dan kendali atas kekuatan yang sangat besar. Dia harus memanfaatkan api gagak emas yang memiliki kekuatan pembakaran dan pemusnahan terkuat. Yun Che tidak segera kembali ke halaman rumahnya, dan malah pergi ke kediaman alam Dewa Api untuk mencari Huo Ruli. Sekte Master Huo, Junior ini ingin meminta bantuanmu untuk sesuatu. Area tempat duduk penonton hari ini sudah dipenuhi orang. Ada juga praktisi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan tablet bintang yang dapat ditemukan di mana-mana di wilayah Dewa Timur. Itu karena pertarungan pertama hari ini adalah antara anak Dewa, yang membuat orang menjadi bersemangat hanya dengan pengorbanan. Di antara empat anak Dewa di wilayah Timur, Luo Changsheng adalah yang terkuat dan Lu Lengcuan adalah yang terlemah. Karena Jun Silei dan Sui Mei Yin belum pernah bertarung satu sama lain, sulit untuk mengatakan mana di antara mereka yang lebih kuat. Oleh karena itu, pertarungan antara Lu Changsheng dan Jun Silei tentu bisa dianggap sebagai pertarungan antara dua generasi muda terkuat di wilayah Dewa Timur. Itu pada dasarnya setara dengan pertarungan terakhir dari kompetisi yang terjadi sebelumnya. Yun Che juga datang lebih awal, dan dia menatap lekat-lekat ke panggung penganugerahan Dewa. Sekarang kita akan menjalani pertarungan pertama putaran ketiga Conferred Gods Group. Luo Changsheng dari Alam Seng Yu versus Jun Silei, penerus SWAT Soverein. Jun Wuming berdiri di luar area tempat duduk penonton. Jenggot putihnya tertiup angin dan dia terlihat seperti makhluk transcendent. Le Yer, saatnya berangkat, kata Jun Wuming perlahan. Kamu dan dia berasal dari generasi yang sama, dan dia mungkin akan menjadi lawan terkuat dalam hidupmu. Hari ini adalah pertarungan pertama antara kalian berdua, jadi gunakan semua yang telah kamu pelajari dalam hidupmu untuk melawannya. Jangan khawatir tentang keberhasilan atau kegagalan. Dimengerti, guru. Murid pasti tidak akan mengecewakanmu. Jun Silei tidak memiliki rasa takut pada wajahnya, meskipun sebenarnya dia akan melawan Luo Changsheng. Di sisi lain, Luo Sangchen, Raja Alam Seng Yu, menamparkan bahu Luo Changsheng, Changsheng, ini bukan sembarang pertarungan dalam pertempuran para dewa. Setelah kamu mengalahkan Jun Silei, kamu akan naik ke puncak pertempuran para dewa terlebih dahulu. Changsheng, ingat kata-kata tuanmu. Jangan meremehkan lawan manapun, bahkan jika kamu yakin 100% akan menang melawan mereka. Ada seseorang berpakaian hitam di samping Raja Alam Seng Yu. Itu adalah seorang wanita muda yang luar biasa dan menawan, dengan rambut panjang tergerai di bahunya. Suaranya lembut dan ada penuh kasih sayang di matanya. Jun Wu Ming adalah penguasa jalan pedang, jadi sama sekali tidak mudah bagi seorang master sekalipun untuk menang melawannya. Penerus yang dia pilih pastilah seorang jenius langka yang mencerahkan surga. Wanita itu tampaknya berusia tidak lebih dari 30 tahun. Temperamennya seperti angin dan udara, dan sedikit kelembutan dapat dirasakan dalam momennya. Tapi namanya sudah cukup untuk membuat wilayah manapun di alam dewa berguncang ketakutan. Luo Guksi. Dia adalah adik perempuan dari Raja Alam Seng Yu, dan bibi Luo Changsheng, serta gurunya. Pada saat yang sama, dia adalah orang terkuat di wilayah dewa timur, tidak termasuk orang-orang dari kerajaan. Keberadaannya menjadikan gelar alam Seng Yu sebagai, bintang terkuat dunia, tak tergoyahkan. Luo Changsheng berdiri, dan membungku dalam-dalam, Ayah, Tuan, Anakku akan berhati-hati dalam mengikuti instruksimu. Pergi sekarang. Luo Guksi tersenyum tipis. Dia sedikit menjentikan lengan baju hitamnya dan angin sepoi-sepoi membawa Luo Changsheng ke panggung penganugerahan dewa. Setelah mendarat di atas panggung, dia menghadapi Jun Silei yang berdiri jauh darinya. Tidak peduli kapan saat itu, Luo Changsheng akan selalu memiliki pandangan yang tenang di matanya, tanpa ada gejolak emosi di dalamnya. Dia jelas baru berusia 30 tahun tetapi tampaknya telah melihat perubahan yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan generasi. Jun Silei, bagaimanapun, memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Matanya yang cerah, khususnya, memancarkan ketajaman sehingga orang lain tidak berani menatapun. Tidak peduli kapan sekarang, Jun Silei akan selalu membawa pedang tanpa nama di punggungnya, meskipun dia tidak bisa menghunusnya. Saat ini, dia masih membawa pedang, meskipun lawannya tidak lain adalah Luo Changsheng. Itu bukan urusanmu. Jun Silei menjawab dengan dingin, setelah itu tiba-tiba suara cahaya bergemas saat cahaya berkabut, terhunus olehnya. Pada saat itu, cahaya berbentuk pedang melintas di arena dan menggelapkan langit dan bumi. Baiklah. Luo Changsheng mengangguk sambil tersenyum tipis. Saya meminta bimbingan. Luo Changsheng merentangkan tangannya saat pedang petir suci dan kapak perang angin ilahi muncul di dalamnya pada saat yang bersamaan. Jelas tidak ada angin atau kilat di sekitarnya, tapi desiran angin yang menggetarkan jiwa dan kilatan petir menggema di benak semua orang yang hadir untuk saat ini. N. Agains the Gods, episode 1191-nya di Primal Chaos. Bila, cahaya berkabut, hanya bergetar pelan namun menghasilkan suara yang sangat menusuk telinga saat ruang ditembus. Aura pedang tak berbentuk tanpa terkendali menembus ruang lebih dari 100 meter, dan secara mengejutkan mengukir tanda pedang sepanjang 150 meter, lurus sempurna, di panggung penganugerahan dewa. Berguna untuk meninggalkan bekas samar di panggung penganugerahan dewa jauh lebih besar daripada membelah gunung besar. Di area tempat duduk penonton, semua orang gemetar tak terkendali, karena mereka ketakutan dan kaget dengan pemandangan di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya Jun Silei benar-benar melepaskan aura niat pedangnya. Jelas ada jarak yang begitu jauh antara dia dan penonton, dan ada juga penghalang yang memisahkan mereka dari kontestan di atas panggung. Namun, mereka masih merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, seolah-olah sinar pedang putih bersinar itu tanpa ampun menempel di punggung mereka. Luo Changsheng masih belum melakukan gerakan apapun, namun lengan jubahnya berkibar dengan kuat dalam sekejap, menyebabkan wajahnya yang acuh tak acuh akhirnya berubah menjadi serius. Ini juga pertama kalinya dia mengungkapkan ekspresi seperti itu di panggung dewa yang diberikan. Setelah beberapa saat, Jun Silei tiba-tiba menghilang. Sosoknya dan pedangnya menghilang pada saat yang sama tanpa jejak, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam celah spasial. Sebelum ada yang bisa bereaksi terhadap perubahan situasi yang tiba-tiba seperti itu, sebuah pedang, tak terbatas seperti langit, menyapu ke bawah tanpa mengeluarkan suara. Itu segera meluas ke setiap sudut panggung penganugerahan dewa, setelah itu sinar pedang dari misty light melesat lurus ke arah Luo Changsheng, seperti bintang jatuh yang tiba-tiba melintas di malam yang gelap. Di area tempat duduk penonton, banyak praktisi muda profound, termasuk orang-orang yang menyukai surga di wilayah Dewa Timur yang telah berhasil menjadi anak-anak pilihan surga, menjadi pucat karena terkejut. Itu karena mereka tidak dapat melihat dengan jelas asal-muasal usul sinar pedang ini. Saat sinar pedang muncul di hadapan mereka, satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan hanyalah ketakutan dan keputus asaan. Mata Luo Changsheng tampak seperti bintang yang dingin. Menirukan suara ledakan yang teredam, dia membungkus pedang dan kapak perangnya secara bersamaan. Suara angin dan kilat dapat terdengar saat badai dan gemuruh petir berputar dan menyatu satu sama lain sebelum bergerak ke depan untuk bertemu dengan sinar pedang. Masih ada ruang antara aura pedang dan prahara, yang dihasilkan dari perpaduan angin dan kilat, tetapi sebelum mereka benar-benar dapat menyentuh satu sama lain, niat pedang dan prahara meledak pada saat yang bersamaan. Untuk jangka waktu tertentu, hanya suara siulan aura pedang, ledakan badai, aura pedang yang mengoyak badai, dan badai yang menghancurkan berkas pedang menjadi beberapa bagian, yang dapat terdengar di seluruh tempat. Tampaknya bencana alam telah terjadi di panggung penganugerahan dewa, menyebabkan perubahan drastis di sekitarnya. Tatapan Jun Silei dan Luo Changsheng bertemu satu sama lain melalui aura pedang dan prahara di antara mereka. Yang satu memiliki mata sedingin es yang setajam pedang, yang lain bermata tajam dan dingin, seperti kristal. Mereka hanya bertukar serangan satu kali sampai sekarang, tapi dampaknya sangat besar sehingga banyak orang tercengang karena terkejut, dan bahkan semua raja alam besar mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka. Sejumlah besar orang percaya bahwa mustahil bagi siapapun dari generasi muda untuk merusak panggung penganugerahan dewa sedikitpun, namun pada saat ini, retakan halus dengan cepat meluas ke seluruhnya seperti jaring laba-laba. Bang! Saat suara ledakan meledak, badai angin yang dahsyat itu meledak dan dua orang di atas panggung terlempar jauh dari satu sama lain, ke arah belakang. Sosok cantik Jun Silei berputar dengan anggun di udara dan cahaya berkabut di tangannya menghilang sekali lagi. Tak terganggu. Pedang. Domein. Sinar cahaya tiba-tiba menjadi gelap. Segala macam suara di sekitarnya juga menghilang secara tiba-tiba. Pemandangan di depan mata semua orang menjadi kabur tak terlukiskan, dan kemudian langit berbintang yang luas dan indah muncul di depan mereka. Ruang panggung dewa yang diberikan berubah menjadi abu-abu keruh, seolah-olah sinar cahaya telah ditelan tanpa ampun. Di tengah kegelapan ini, ada banyak sekali bintang terang yang berkelip-kelip di langit. Jun Silei tampak tertutup cahaya bulan, saat dia berdiri di tengah bintang-bintang. Seluruh pemandangan tampak seolah-olah bintang yang tak terhitung banyaknya sedang menyambut dewa bulan dari istana selestial, keberadaan yang suci, perkasa dan agung, dengan tangan ditangkupkan. Saat bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya bersinar ke arah luo changsheng, tubuh abu-abunya yang keruh membuatnya tampak sangat rendah dan picik di dunia yang tiba-tiba terbuka ini. Ini, ini, domain pedang tanpa gangguan, kata Raja Alam Seng Yu dengan suara berat. Legenda mengatakan bahwa saat itu Jun Wuming baru memahami, domain pedang tak terganggu, ini, setelah mencapai tahap akhir dari alam Raja Ilahi. Raja Alam Seng Yu tersentak kaget. Penggantinya telah berhasil memahaminya di alam roh ilahi. Ini jelas tidak hanya memahami seninya, kata Luo Guksi dengan nada ringan. Dia sudah bisa mengeksekusinya dengan sempurna. Belum pernah ada Swat Soverein wanita dalam sejarah wilayah Timur Ilahi. Pantas saja Jun Wuming memilih perempuan sebagai penggantinya setelah berusaha keras selama bertahun-tahun. Sekarang ada sedikit perubahan pada mata Luo Guksi saat dia melihat ke arah Jun Sili. Sepertinya aku mengira begitu. Umur panjang tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Dengan domain pedang tak terganggu terbuka di hadapannya, Luo Changsheng memasang ekspresi sangat serius di wajahnya. Cahaya petir melayang di tubuhnya saat suara yang menusuk telinga menggema di seluruh tempat, tapi pupil matanya berubah menjadi hijau zamrut, sedikit demi sedikit. Catatan, roh ilahi, di sini mengacu pada evolusinya di jalur inovatif. Sama seperti mereka yang mencapai alam Raja Ilahi disebut Raja Ilahi, begitu pula praktisi profoundi alam roh ilahi, mereka disebut roh ilahi. Tentu saja, roh ilahi dan roh ilahi mahluk seperti Phoenix S dan gagak emas adalah dua hal yang sangat berbeda. Aura roh ilahi miliknya, yang semakin padat, berfluktuasi di ruang yang diselimuti oleh pedang wilayah. Orang-orang menahan napas saat mereka menyadari gejolak gumpalan aura. Dalam sepersekian detik, semua bintang berubah menjadi sinar pedang yang menakutkan, dan seolah-olah itu adalah bentuk hukuman yang diturunkan oleh surga, mereka segera ditembak jatuh ke arah Luo panjang umur. Jun Silei juga berubah menjadi sosok yang mengalir saat dia terbang lurus ke arah Luo panjang umur. Luo Changsheng berteriak keras, dan aura ilahi yang terpancar darinya juga menjadi sangat kuat pada saat ini. Setelah suara tangisan dan siulan yang panjang, dua gambar dewa muncul di depan dan di belakangnya pada saat yang bersamaan. Yang di depannya adalah seekor elang raksasa, dan yang di belakangnya adalah seekor beruang raksasa. Elang raksasa itu menjerit panjang, menghasilkan badai angin yang menghancurkan langit yang secara brutal menghancurkan sinar pedang yang masuk dan memaksa Jun Silei jauh, jauh sekali. Semakin banyak sinar pedang yang turun, mereka diblokir dengan kuat oleh cahaya kuning, dan dihancurkan sepenuhnya sebelum mereka bisa mendekati Luo Changsheng. Segala sesuatu dapat digunakan sebagai pedang di domain pedang tak terganggu, dan setiap gumpalan udara dapat digunakan sebagai pedang energi. Apalagi jika sinar pedang itu terus-menerus dihancurkan dan dihancurkan, semakin banyak sinar pedang yang akan jatuh, seolah-olah tidak ada habisnya. Tingkat kekuatan seperti itu melampaui batas alam roh ilahi, dan kekuatan yang dimiliki Jun Silei membuat banyak praktisi muda yang merasa sangat bodoh. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki begitu banyak kekuatan, dan energi pedangnya telah memenuhi langit seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya, semua serangan yang masuk diblokir oleh Luo Changsheng, dan bahkan tidak ada satupun sinar pedang yang mampu mendekati tubuhnya. Untuk sesaat, tidak hanya setiap praktisi muda menatap kosong pada pemandangan di depan mata mereka, mereka yang berusia lebih tua juga terlihat terkejut, yang tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang bahkan setelah sekian lama. Jun Silei telah mengalahkan Huo Poyun secara instan beberapa hari yang lalu, dan Luo Changsheng telah merobek penghalang takut naga bersinar milik Lu Lengcuan. Prestasi kedua ini sempat memukau seluruh penonton. Namun pemandangan yang terbentang di hadapan mereka sekarang jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang telah mereka lihat sejauh ini dalam sesi pertempuran para dewa ini. Ini, ini, apakah kekuatan ini? Benar-benar berasal dari seseorang dari generasi muda. Raja Alam Bintang rendah begitu ketakutan hingga ketakutan hampir terbang keluar dari tubuhnya. Dia tidak berani memercayai matanya. Tidak hanya mereka dari generasi muda. Keduanya berusia tidak lebih dari 30 tahun, orang lain bersiap dan berkata. Pantas saja mereka disebut, anak dewa. Seperti yang diharapkan dari penerus penguasa pedang, dan tuan muda panjang umur. Suara membaik. Bom, bom. Murid Jun Silei tidak lagi terlihat saat ini. Di tengah-tengah domain pedang tanpa gangguan, dia juga telah memasuki alam, tanpa gangguan, dan tidak ada hal lain selain niat pedang yang ada di pikirannya. Cahaya yang mengalir tak berujung, berbentuk pedang, menakuti banyak jiwa setiap detiknya. Jika saya yang melawannya, saya pasti sudah mati beberapa ratus kali, gumam seorang praktisi muda profound tanpa sadar. Dia sebenarnya mengduansi, yang masuk delapan besar juga. Di antara generasi muda wilayah Dewa Timur, ia hanya menduduki peringkat kedua setelah empat anak Dewa Wilayah Timur. Pedangnya tampak seperti siang hari dan topannya juga semakin ganas. Pada saat itulah seruan yang mengejutkan dunia sedang terjadi. Segera setelah itu, cahaya yang tidak biasa muncul di murid Luo Changsheng dan bayangan elang raksasa di hadapannya dan beruang raksasa di belakangnya tiba-tiba meledak. Boom. Boom. Semua sinar pedang disebarkan secara paksa akibat dampak gelombang kejut, sebelum mereka mulai bergerak secara tidak teratur. Retakan aneh tiba-tiba terbuka di dalam domain pedang tak terganggu, setelah itu. Retakan itu benar-benar runtuh dan hancur. Mata Jun Silei kembali fokus, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Di tengah badai angin yang ditimbulkan oleh ledakan energi yang sangat besar, keduanya terhempas tak terkendali, dan sudah berjarak 50 km satu sama lain pada saat tubuh mereka berhenti. Melayang di langit, tubuh Jun Silei sedikit bergoyang dan wajahnya menjadi pucat pasi dalam sekejap. Jelas sekali bahwa dia menderita luka dalam, yang dia tekan secara paksa dengan kemauan kerasnya yang tak tertandingi. Luo Changsheng juga melayang di langit, terengah-engah. Angin dingin bertiup melewatinya, setelah itu lengan kirinya tiba-tiba berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit. Darah mengalir di lengan, berkumpul di ujung leher, dan menetes ke tanah. Luka berdarah juga muncul di wajahnya pada suatu saat. Area tempat duduk penonton menjadi sunyi senyap. Luo panjang umur mengulurkan tangan dan berjanji bekas luka berdarah itu. Ada setetes darah yang tertahan di antara jari dan ibu jarinya dengan hati-hati. Melihat darah merah tua di ujung jarinya, dia menghela nafas pelan, sudah lama sekali. Sejak terakhir kali aku melihat darahku sendiri. Dia menyingkirkan Divine Wind Betelux dan hanya tersisa pedang petir suci di tangannya. Pada saat inilah dia tiba-tiba tersenyum tipis sambil perlahan mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke arah Jun Silei, seperti yang diharapkan dari penerus penguasa pedang. Kalau begitu, umur panjang akan menggunakan pedang untuk menghadapimu. ZZZNG Suara ledakan yang sangat teredam datang dari suatu tempat yang tidak diketahui, terdengar seperti gemuruh petir dari jarak 5.000 km. Aura yang benar-benar menakjubkan di tubuh Luo Changsheng tiba-tiba meningkat drastis pada saat ini. Semburan aura tak berbentuk menyapu seluruh panggung penganugerahan dewa, menyebabkan aura pedang mengancam yang terpancar dari Jun Silei tiba-tiba berkurang secara signifikan, seolah-olah telah tenggelam ke dalam lautan. Ah! Ini! Luo Changsheng! Masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Puncak tingkat puncak alam roh ilahi. Tidak! Itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan profound yang dimiliki orang tua ini pada tingkat tertinggi alam roh ilahi. Penindasan roh seperti itu, sudah sebanding dengan alam raja ilahi. Sebelumnya, saya selalu merasa rumor terkait Tuan Muda panjang umur agak terlalu dilebih-lebihkan. Siapa sangka, bahwa dia akan menjadi lebih baik dari rumor yang beredar tentang dirinya. Generasi wilayah Dewa Timur sungguh tak terduga. Setelah terluka oleh Jun Silei, Luo Changsheng akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sorot mata dan aura di sekelilingnya telah mengalami perubahan total. Menatap semua orang terfokus padanya, seolah-olah mereka tertarik oleh magnet yang tidak terganggu. Mulai saat ini dan seterusnya, ia tampaknya telah menjadi pusat seluruh langit dan bumi. Rambut panjang Jun Silei tertiup angin dan jubah putihnya berkibar saat dia berdiri di tengah badai angin. Tampaknya sepuluh ribu pedang tertanam di matanya, dan itu terlihat lebih dingin dan menakutkan. Meskipun Luo Changsheng hanya memegang pedang petir suci di tangannya saat ini, kekuatan yang datang darinya jauh lebih besar dari beberapa waktu lalu. Dia mengangkat pedangnya sedikit demi sedikit dan ketika ujung pedangnya akhirnya mengarah ke langit, sambaran petir menyambar dari cakrasa dan menempel pada bilah pedangnya. Segera setelah itu, teriakan serigala samar terdengar. Elang berangin, beruang batu, serigala petir. Dia tidak hanya mengembangkan tiga jenis kekuatan besar, dia bahkan mewarisi tiga jenis darah dewa. Dewa Kaisar Sitian memiliki pandangan yang tidak biasa di matanya. Anak laki-laki ini benar-benar binatang misterius. Untuk dapat menanamkan tiga jenis kekuatan profound dengan kesuksesan adalah batas tertinggi seseorang, dan demikian pula memiliki tiga jenis warisan kekuatan ilahi. Baik yang pertama maupun yang kedua, keduanya sangat jarang terlihat. Namun, bagi seseorang yang telah mencapai kedua batas tertinggi ini, sorot mata Kaisar Naga menjadi sedikit serius. Apalagi wilayah Dewa Timur Mu, tidak lebih dari 20 orang yang telah mencapai hal seperti itu bahkan dalam sejarah seluruh alam dewa. Lebih jauh lagi, penipisan aura primordial yang terus-menerus berarti semakin sedikit orang dengan bakat surgawi dan fisik luar biasa yang akan muncul di dunia. Saat ini, Luo Changsheng seharusnya menjadi satu-satunya yang memiliki bakat seperti itu di seluruh alam dewa, dan bahkan primal keos. Generasi wilayah Dewa Timur Mu ini pasti akan sangat mempesona, kata Kaisar Naga dengan nada yang sangat serius. Memang banyak anak muda generasi ini yang memiliki bakat luar biasa. Tapi aku selalu punya perasaan bahwa mereka dilahirkan untuk menghadapi musik bah yang akan menimpa kita pada akhirnya, kata Kaisar Langit-Langit Abadi. Kaisar Naga. Haha. Kaisar Langit-Langit Abadi menguatkan tekadnya sambil tersenyum tipis. Tetapi saya harap pada akhirnya semuanya akan menjadi kekhawatiran yang tidak berdasar. Peningkatan kekuatan tiba-tiba yang datang dari Luo Changsheng tidak menyebabkan fluktuasi sedikitpun di mata dingin Jun Silei. Saat dia menggambar gambaran imajiner bulan Purnama dengan pedang misti light miliknya, aura di sekelilingnya bergerak bersama pedangnya, diam-diam membentuk domain pedang tak berbentuk. Dalam sekejap mata, energi pedang di sekelilingnya mulai mengalir tidak teratur, dan dengan cepat merobek paksaan dan aura begelombang yang dipancarkan dari Luo Changsheng. Rambut panjangnya menyapu udara dan cahaya pedang keluar dari matanya. Pedang yang tak ada habisnya mungkin bisa sepenuhnya menolak paksaan yang meningkat secara dramatis dari Luo Changsheng, saat dia sekali lagi mendarat di panggung penganugerahan dewa. Selanjutnya, Luo Changsheng mengambil inisiatif menyerang. Mengayunkan pedang petir suci di udara, sinar pedang petir berwarna ungu tiba-tiba melesat dan berubah menjadi naga petir yang panjangnya lebih dari 3.000 meter. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan dunia. Sosok Jun Silei melintas saat dia mencapai 50 km lebih dekat ke lawannya dalam sekejap. Cahaya terang terkumpul di bilah pedangnya, dan bersinar sedemikian rupa sehingga semua orang merasa seolah-olah mata mereka ditusuk dengan jarum. Bintang. Melanggar. Teknik. Cahaya terang muncul secara tiba-tiba dan menembus udara dalam sekejap. Namun, ia meninggalkan garis hitam pekat di belakangnya. Ruang sebenarnya telah terpecah. N